Terkadang bulan gelap. Keempat toko ini memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah dewa surgawi puncak. Terlebih lagi, mereka berempat bergerak dengan gerakan kaki misterius dengan pedang di tangan mereka. Mereka membentuk formasi pedang empat orang dan langsung menutup lingkungan Zuawan. Pada saat yang sama, Zuawan menyadari bahwa perasaan ilahian Siulan, yang telah diatari kembali, sekali lagi terkunci pada dirinya. Di saat yang sama, suara yang menusuk udara terdengar dari belakangnya. Zuawan segera mengetahui bahwa An Siulan tidak berniat melepaskannya. Dia mungkin hanya mengulur waktu. Memikirkan hal ini, Zuawan segera menggunakan tiga teknik pedang, Swat Piercing Brambles, penampilan pertama Swat Radiance, dan Sun in the Sky. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyerang formasi pedang empat orang. Harus dikatakan bahwa meskipun pedang patah di tangan Zuawan tidak terlihat besar, teknik pedang dao penghancuran jauh lebih kuat daripada pedang besilu. Jelas sekali, pedang ini jauh lebih kuat dari pedang besilu. Bang bang bang. Menggunakan tiga jurus pedang pada saat yang sama, dia berhasil memblokir formasi pedang gabungan dari empat dewa surgawi puncak. Pada saat yang sama, Zuawan berbalik menghadap An Siulan. Pada saat ini, An Siulan mengeluarkan gunting ekstrim itu lagi. Gunting itu memotong ruang di sekitar Zuawan dan ruang di sekitarnya runtuh. Kabut hitam menyebar dan membentuk jaring hitam, menjebak Zuawan di dalamnya. Zuawan menyipitkan matanya dan menggunakan Eye of Heaven's Deforer lagi. Petir hitam keungguan meledak menjadi untayan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, menghancurkan jaring hitam di sekelilingnya. Pada saat ini, serangan An Siulan hendak mendarat. Zuawan mengangkat pedangnya dan nyala api hitam yang mengerikan keluar dari pedangnya. Bang. Zuawan mengerang dan mundur selusin langkah. Di sisi lain, An Siulan hanya mundur satu langkah dan terus menyerang Zuawan. An Siulan yang tercelah ini. Raja naga ini belum sepenuhnya menyatu dengan pedang yang patah dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan pedangnya. Jika tidak, Raja naga ini akan menyiksanya sampai mati. Saat Zuawan mundur, suara omelan Xiao Hei terdengar, membual tanpa malu-malu. Saat Asura kegelapan terbang, Zuawan diam-diam menghitung jarak antara dia dan Asura kegelapan. Ketika anggrek budidaya gelap hanya berjarak 20 meter darinya, dan gunting raksasa hanya berjarak beberapa inci, Zuawan menembakkan jarum dewa penyerap jiwa lainnya dari selah alisnya. Kali ini, Zuawan langsung menyerah pada pertahanan. Menghadapi serangan gunting, dia dengan paksa mengeluarkan jarum dewa penyerap jiwa. Dia sangat jelas bahwa anggrek budidaya gelap tidaklah sederhana, dan itulah satu-satunya cara untuk mencapai efek yang tidak terduga, dan anggrek budidaya gelap akan menyukainya. Bang! Gunting hitam itu mendarat di pinggang Zuawan dan memotongnya. Suara logam terdengar dan An Siulan terkejut saat mengetahui bahwa guntingnya tidak dapat memotong pinggang Zuawan. Suara mendesing. Saat An Siulan dalam keadaan linglung, jarum dewa penyerap jiwa menembus udara dan menembus dahinya. Poci! Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis An Siulan. Namun, kecepatan reaksi An Siulan sangat mengejutkan. Saat jarum ketuhanan penyerap jiwa menembus dahinya, dia menggunakan tangan kanannya untuk menekan jarum ketuhanan penyerap jiwa. Meski begitu, jarum ketuhanan penyerap jiwa sudah setengah masuk ke dahinya. Kekuatan mengerikan menyerbu jiwanya, menyebabkan An Siulan menggeram pelan, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Seorang Siulan membuang jarum ketuhanan penyerap jiwa dan segera mundur dengan gunting hitam. Pada saat ini, jiwanya menderita cukup banyak kerusakan. Poci! Pada saat yang sama, Zuawan juga terluka para oleh gunting hitam tersebut. Luka itu membuatnya merasa organ tubuhnya berantakan, dan itu sangat tidak nyaman. Setelah mengambil jarum ketuhanan penyerap jiwa, Zuawan segera meninggalkan bintang kegelapan. Membunuh! Pada saat yang sama, tiga jurus pedang Zuawan dipatahkan oleh empat kultifator dewa surgawi puncak. Melihat Zuawan hendak melarikan diri, mereka berempat langsung mengepung Zuawan. Enyahlah! Zuawan terlalu lemah saat ini dan tidak ingin terlibat dengan mereka berempat. Terlebih lagi, jiwa An Siulan telah dilukai olehnya, sehingga menyulitkan divine sensenya untuk mengunci dirinya. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Dengan ayunan pedang, api hitam yang menakutkan dalam bentuk gelombang kiberbentuk cincin menghantam empat orang di sekitarnya, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Mereka berempat terkejut, tapi niat membunuh di mata mereka bahkan lebih kuat. Orang di depan mereka begitu kuat hingga dia harus mati. Oleh karena itu, mereka saling memandang dan meledakan pedang dewa masing-masing. Akibat ledakan pedang suci mereka, mereka membentuk susunan perangkap di sekeliling mereka. Bulan gelap muncul. Tiba-tiba, gumaman pelan terdengar dari barisan perangkap. Kemudian, empat orang di luar susunan perangkap menyadari bahwa bulan sabit telah muncul dari dalam susunan perangkap. Bang! Saat bulan sabit terbit, susunan perangkap langsung hancur. Sesosok tubuh tiba-tiba keluar dan dengan ayunan pedangnya, bayangan bulan berkedip-kedip. Salah satu penggarap tertangkap basah dan dibingungkan oleh bayangan bulan yang berkelap-kelip. Kemudian, bila pedang yang tajam menembus dahinya. Setelah membunuh kultifator ini, Zuowen tidak peduli dengan tiga kultifator puncak dewa surgawi lainnya yang mundur karena terkejut. Dia segera mengeluarkan astrolabnya dan segera meninggalkan bintang gelap. Pada saat ketiga pembudidaya bereaksi, sosok Zuowen sudah menghilang dari pandangan mereka. Pertarungan ini sangat singkat, tapi sangat seru. Banyak pembudidaya di sekitar jurang menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Pada awalnya, setelah Zuowen membunuh sembilan belas puncak kultifator dewa surgawi dalam sekejap, mereka sudah melebih-lebihkan kekuatan Zuowen. Tapi sekarang, An Siulan telah memimpin empat kultifator dewa surgawi puncak untuk mencegat Zuowen. Tidak hanya satu puncak kultifator dewa surgawi yang terbunuh, bahkan jiwa An Siulan pun terluka parah. Semua orang diam-diam menebak siapa pemuda yang pergi itu. Tuan Bintang, kamu baik-baik saja. Tiga puncak kultifator dewa surgawi segera bergegas ke sisi An Siulan dan bertanya dengan cemas. Pada saat ini, lubang berdarah di antara alis An Siulan perlahan-lahan sembuh. Namun, An Siulan tahu bahwa jarum ilahi asimilasi jiwa itu tidak sederhana. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalamnya yang khusus menghancurkan jiwa. Hanya separuh jarum yang menembus jiwanya dan sudah melukai jiwanya dengan parah. Dia tidak dapat membayangkan apa jadinya jika jarum itu menembus seluruh jiwanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi idiot. Ayo pergi. An Siulan berkata dengan penuh kebencian dan segera meninggalkan tempat itu. Dia harus kembali dan memulihkan jiwanya. Hanya tersisa satu setengah bulan sebelum dia pergi ke wilayah Burning Cloud. Dia harus memulihkan jiwanya sepenuhnya sebelum pergi ke wilayah awan terbakar. Kalau tidak, dia akan dirugikan saat pergi ke sana. Setelah meninggalkan bintang gelap, Zuowen langsung kembali ke pavilion di Long River Star Capital. Adik Long Wen, apa yang terjadi padamu? Siang Mengcun kebetulan melihat Zuowen yang pucat dan bertanya dengan heran. Zuowen ingin berbicara tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah. Ketika Siang Mengcun melihat ini, dia segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Zuowen. Dia berkata, ini adalah pil ilahi tingkat tiga, pil ginseng salju. Konsumsilah dengan cepat, pil ini dapat sepenuhnya menekan luka di tubuh Anda. Zuowen ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi pada akhirnya, dia masih meminum pil seno ginseng. Siang Mengcun membutuhkannya untuk pergi ke wilayah Burning Cloud. Dia tidak akan menyakitinya saat ini. Setelah mengonsumsi pil seno ginseng, luka Zuowen sedikit membaik. Setidaknya, tidak sulit baginya untuk berbicara. Zuowen tahu bahwa pil ginseng salju sangat efektif sehingga pasti sangat berharga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ke arah Siang Mengcun. Pavilion Master Siang, terima kasih. Siang Mengcun melambaikan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Adik Long Wen, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Zuowen tersenyum dan berkata dengan santai, saya bertemu musuh di jalan dan bertarung dengannya. Setelah itu, saya membunuhnya dengan susah payah. Namun, saya juga menderita beberapa luka. Jadi begitu. Siang Mengcun menganggup tetapi tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, Zuowen hanyalah seorang demigot. Musuhnya mungkin adalah seorang demigot juga. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertarungan antar demigot. Adik Long Wen, tidak ada banyak waktu tersisa sebelum kita pergi ke wilayah awan terbakar. Kamu harus memulihkan diri di pavilion untuk sementara waktu. Siang Mengcun menyarankan. Zuowen menganggup. Lukanya tidak ringan sekarang. Terlebih lagi, dia telah menemukan Xiao Hei. Tentu saja, dia tidak akan berjalan-jalan dengan santai. Setelah memasuki ruangan yang diatur oleh Siang Mengcun, Zuowen memasuki pelatihan pengasingan. Di saat yang sama, dia juga ingin bertanya tentang asal-muasal pedang patah tersebut. Di dalam ruangan, pedang patah itu melayang di depan Zuowen. Zuowen berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Hei, ceritakan padaku tentang pengalamanmu beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana kamu bisa melintasi langit berbintang dengan lima langkah percikan darah dan tiba di bintang gelap? Xiao Hei duduk di gagang pedang yang patah itu. Dia menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, saya menemukan sebuah tablet batu di bebatuan mengambang di dekat Heavenly Armor Star. Tablet batu itu sebenarnya berisi metode budidaya pedang ilahi. Saya segera mengetahui bahwa orang yang meninggalkan kata-kata di batu itu tablet pastinya adalah orang yang maha kuasa. Saya berlatih di bebatuan selama 20 tahun dan meningkatkan lima langkah percikan darah ke artefak ilahi surgawi tingkat rendah. Selain itu, saya juga mempelajari teknik langit melonjak. Bahkan tanpa astrolabe, saya mampu melintasi langit berbintang dengan teknik melonjak. Teknik langit Setelah saya menguasai teknik langit melonjak, tablet batu itu hancur dan hanya beberapa kata yang tertinggal. Ide umumnya adalah agar saya pergi ke bintang kegelapan dan menemukan pedang api guntur. Dikatakan bahwa pedang api guntur berisi sisa warisan. Jadi, aku memasuki bintang kegelapan dan menemukan pedang api guntur. Namun, semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh pedang api guntur. Roh artefak pedang api guntur sebenarnya ingin melahapku untuk memperkuat dirinya sendiri. Untungnya, roh artefak pedang api guntur terlalu lemah. Kami bertarung selama beberapa waktu. Puluhan tahun. Akhirnya, setengah bulan yang lalu, aku mengalahkan pedang api guntur. Namun, karena itu, roh artefak pedang api guntur menghilang. Formasi penyembunyian di sekitar pedang api guntur rusak dan lokasi jurang terungkap. Anda harus bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Banyak pembudidaya dari bintang kegelapan datang untuk mencari harta karun itu. Bahkan orang-orang dari istana bintang kegelapan pun datang. Jika bukan karena Master Naga ini mempelajari teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya dari pedang api guntur, aku mungkin tidak akan bisa menipu mereka. Petik 2.2 Mendengar penuturan Xiaohei, Zhuawan juga secara kasar memahami apa yang dialami Xiaohei. Namun, dia terkejut dengan fakta bahwa apa yang disebut roh artefak pedang api guntur ini sebenarnya mampu berkultivasi sendiri. Lebih jauh lagi, ia bahkan tahu cara menipu orang lain untuk melahap artefak spirit lainnya. Benar-benar tidak terbayangkan. Namun, di saat yang sama, dia juga ikut berbahagia untuk Xiaohei. Dia tahu bahwa Xiaohei telah memperoleh warisan pedang api guntur dan mampu mengolahnya. Prospek masa depannya pasti tidak terbatas. 1932 Pedang Api Guntur Metode budidaya pedang dewa yang dibicarakan Xiaohei sangat ajaib. Dikatakan bahwa setelah roh senjata dikultifasikan, tidak hanya dapat meningkatkan level pedang dewa, tetapi juga dapat memiliki keterampilan dewa sendiri. Dengan kata lain, Xiaohei tidak membutuhkan Zhuawan untuk mengendalikannya. Itu bisa mengendalikan pedang api guntur dan menggunakan semua jenis keterampilan ilahi yang kuat. Dengan level pedang api guntur saat ini, jika Xiaohei sepenuhnya menyerap dan mengendalikan pedang api guntur, ia bisa mengeluarkan kekuatan dewa surgawi puncak. Ketika saatnya tiba, jika dia bekerja sama dengan pedang api guntur, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi anggrek budidaya gelap lagi. Xiaohei, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyatu sepenuhnya dengan pedang api guntur? Zhuawan tiba-tiba bertanya pada Xiaohei. Xiaohei merenung sejenak dan berkata, Lebih dari sebulan. Ketika saatnya tiba, bahkan dewa puncak surgawi pun tidak akan bisa menandingiku. Zhuawan menganggup dan memasukkan pedang api guntur ke dalam cincin roh. Kali ini, dengan bantuan Xiaohei, dia lebih percaya diri untuk pergi ke wilayah awan terbakar dalam waktu satu setengah bulan. Jika dia bisa menemukan sembilan bintang di wilayah awan terbakar, dia bisa sepenuhnya menjadi dewa surgawi. Ketika keempat wakil raja bintang bekerja sama, Zhuawan tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Bahkan jika itu adalah dewa sejati, Zhuawan tidak takut sama sekali. Saat Zhuawan mengasingkan diri untuk menyembuhkan, Panda duduk di aula dengan ekspresi jelek. Yurong dan Zhouwen berlutut di depan Panda, bahkan tidak berani bernapas. Tuan muda, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Terakhir kali, pria di pavilion Douya itu tidak sederhana. Dia memiliki keterampilan ilusi yang sangat kuat. Kami berdua terpesona dan menjadi bingung, jadi Yurong dan Zhouwen gemetar saat mereka berbicara. Ekspresi Panda masih jelek. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bangunlah. Karena kalian berdua begitu mudah jatuh cinta, aku khawatir pria itu bukanlah demigod, tapi serigala berbulu domba. Sebelum Panda menyelesaikan kata-katanya, bayangan hitam diam-diam mendarat di aula. Ini adalah pria parubaya dengan mata dingin. Dia mengenakan pakaian kulit berwarna coklat dan memiliki pedang panjang di punggungnya. Dia memandang Panda dengan acu-ta'acu dan tidak memiliki niat sedikitpun untuk memberi hormat. Tuan Muda Panda, Tuan Pantian akan kembali dalam beberapa bulan. Apakah anda juga akan kembali ke galaksi matahari emas? Pria parubaya itu bertanya. Panda mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya, aku harus membunuh bajingan yang mempermalukanku terlebih dahulu. Juga, Pan Hua, sudahkah kamu menyelidiki masalah yang aku minta kamu lakukan? Pria parubaya itu menganggup dan berkata, saya sudah menyelidikinya. Orang itu bernama Long Wen. Saat ini, dia dilindungi oleh si yang mengcun. Sangat sulit untuk membunuhnya. Panda merasa tidak senang dan berkata, si yang mengcun hanyalah dewa surgawi puncak, kan? Mungkinkah dewa sejati palsu sepertimu takut padanya? Pria parubaya itu mencibir, si yang mengcun tidak sederhana. Meskipun dia hanya berada di puncak alam dewa surgawi, dia sangat kuat. Jika tidak, menurutmu apakah dia akan mampu membangun kekuatan sebesar itu di alam utama? Kota. Panda terkejut. Segera setelah itu, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan potongan batu giyok dari dadanya. Dia berkata, strip giyok ini berisi informasi tentang jusro api. Jika Anda dapat membantu saya membunuh Longwen, saya akan memberi Anda informasi tentang jusro api. Apa, jusro api? Pan Hua langsung kehilangan ketenangannya. Dikatakan bahwa jusro api dapat meningkatkan peluang untuk maju ke alam dewa sejati. Itu memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi dewa surgawi puncak dan dewa sejati palsu. Apalagi barang ini sangat langka. Itu adalah benda suci yang tak ternilai harganya di pasaran. Setelah dijual, pada dasarnya akan diambil. Sekarang, Panda ini sebenarnya tahu di mana menemukan jusro api. Tuan muda Panda, berikan saya potongan batu giyok itu. Saya akan memikirkan cara untuk membunuh Longwen. Pan Hua bertanya dengan tatapan menyala-nyala. Panda tersenyum dan melemparkan potongan batu giyok ke Pan Hua, berkata, Coba lihat. Kali ini, jusro api berhubungan dengan Longwen. Dikatakan bahwa siang mengcun dari kesepakatan besar mengundang empat wakil raja bintang ke Blazing wilayah Cloud untuk mengambil jusro api. Saya khawatir alasan mengapa siang mengcun melindungi Longwen terkait dengan jusro api. Saya khawatir dia bahkan akan membawa Longwen ke wilayah awan berkobar. Pan Hua mengambil potongan batu giyok itu dan melihat isinya. Dia menjadi semakin bersemangat. Dia berkata, karena siang mengcun perlu menggunakan Longwen, tidak mudah untuk membunuhnya sekarang. Namun, setelah Longwen habis, siang mengcun tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Panda menganggup dan melambaikan tangannya. Pan Hua pergi. Jelas sekali, dia berencana untuk tinggal di Long River Galaxy untuk mencari jusro api. Satu setengah bulan kemudian, luka Zua Wen hampir sembuh. Sebenarnya itu berkat efek pil ginseng salju yang diberikan siang mengcun padanya. Terlebih lagi, Xiao Hei telah sepenuhnya bergabung dengan pedang api guntur. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat Xiao Hei, dari ekspresi bangga Xiao Hei, dia tahu kalau itu tidak lemah. Pada saat yang sama, Zua Wen juga telah menguasai jurus keempat seni pedang Dao Penghancuran. Kekuatan jurus pedang ini lebih kuat dari sebulan yang lalu. Zua Wen mengeluarkan pedang besilu dan membawanya di punggungnya. Lalu, dia keluar dari kamar. Di luar halaman, siang mengcun menatapnya sambil tersenyum. Di langit berbintang di luar Long River Galaxy, pelangi tipis terbang dan berhenti di luar Long River Galaxy. Setelah diperiksa lebih dekat, pelangi adalah kapal terbang yang sangat mewah, artefak dewa. Delapan sosok berdiri di dek kapal terbang. Empat sosok berdiri dengan gagah di haluan kapal, sedangkan empat lainnya berdiri di belakang. Mereka seharusnya menjadi bawahan dari empat sosok di depan. Seorang lelaki tua berwajah merah memandang pria berbaju hitam di sampingnya dan berkata, An Siulan, ku dengar satu setengah bulan yang lalu, jiwamu terluka parah oleh seorang pesilat setengah dewa. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? An Siulan yang berarmor hitam menatap lelaki tua itu dengan tatapan muram dan berkata, Huo Sang, sejak kapan kamu begitu peduli? Apa hubungannya denganmu apakah jiwaku terluka atau tidak? Huo Sang tersenyum tipis dan berkata, tentu saja itu tidak masalah. Saya hanya ingin tahu. Sebagai penguasa bintang-bintang kegelapan, bagaimana Anda bisa disakiti oleh seorang pesilat setengah dewa belaka? Saya selalu berpikir itu hanya rumor. Sepertinya tidak. Orang itu tidak sederhana. Jika aku tidak salah, dia seharusnya memiliki teknik penyembunyian aura yang sangat kuat. Kekuatan sejatinya berada di atas puncak panggung dewa langit, dekat dengan panggung dewa sejati semu, An Siulan berkata dengan lemah. Wanita berambut putih itu memandang An Siulan dan berkata, Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang seperti An Siulan memuji seseorang. An Siulan berkata dengan dingin, Aku akan menemukan orang itu dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Berhentilah berdebat. Siang Mengcun ada di sini. Pria jangkung yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Huo Sang, wanita berambut putih, dan An Siulan terdiam dan menatap pria jangkung itu dengan ketakutan. Pada saat ini, Siang Mengcun mendarat di geladak bersama Zouan dan berkata sambil tersenyum, Saya telah membuat empat raja bintang menunggu. Mengcun telah berdosa. Zouan, yang berdiri di samping Siang Mengcun, memandang keempat orang di depannya. Dia secara alami mengenal An Siulan, dan Siang Mengcun telah memperkenalkan tiga lainnya kepadanya. Pria tua berwajah merah itu adalah Mars Star Lord Huo Sang, wanita berambut putih adalah Lunar Star Lord Tai Sang Sui, dan pria jangkung yang pendiam adalah King Star Lord Han Wang. Harus disebutkan bahwa Raja Bintang Master Han Wang adalah yang paling kuat dari empat wakil Master Bintang. Tiga wakil Star Master lainnya sangat mewaspadai dia. Setengah dewa, Pavilion Lord Siang, apakah orang yang Anda bawa benar-benar berguna? Han Wang memperhatikan Zouan di samping Siang Mengcun dan mengerutkan kening. Siang Mengcun melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Meskipun kultifasi Long Wen lemah, kesadaran ilahinya sangat kuat. Dia juga sangat ahli dalam ilusi. Di Pavilion Grace, dia menggunakan ilusi untuk membingungkan dua panggung dewa langit tengah petani. Zouan menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak menggunakan ilusi pada bintang gelap. Kalau tidak, An Siulan pasti akan curiga. Membingungkan dua penggarap panggung dewa langit tengah. Tidak buruk. Han Wang memandang Zouan dan tidak mengatakan apapun lagi. Han Siulan, sebaliknya, terus memandang Zouan seolah-olah dia sedang mencoba menemukan sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Han Siulan, mungkinkah orang yang melukai akal sehatmu adalah pesilat setengah dewa kecil ini? Huo Sang tiba-tiba berkata dengan nada yang aneh. Seorang Siulan mendengus dan berkata, aura orang ini benar-benar berbeda. Bukan dia. Terakhir kali, orang itu juga tidak pandai dalam ilusi. Tidak perlu berdebat. Kali ini, kita akan pergi ke wilayah awan terbakar untuk mendapatkan justroh api. Semua orang harus bekerja sama. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki wilayah awan terbakar. Han Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kata-kata Han Wang, tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Kemudian, kapal berangkat dan meninggalkan Long River Star. Tidak lama setelah kapal berangkat, Pan Hu berdiri di atas astrolabnya dan diam-diam mengikuti di belakang kapal. Pan Hu sangat berhati-hati. Jarak antara dia dan kapal itu sangat jauh. Bahkan dengan perasaan ilahi yang kuat dari dewa sejati palsu, sulit untuk mendeteksi dia mengikuti di belakang. Setengah bulan kemudian, kapal tiba di wilayah awan terbakar di bagian selatan sistem bintang Sungai Panjang. Jadi ini adalah wilayah awan terbakar. Zuawan berdiri di geladak dan melihat wilayah besar di depannya yang tampak seperti wilayah awan terbakar. Wilayah ini sangat luas dan dipenuhi bintang. Terlebih lagi, magma mengalir di sekitar bintang-bintang ini seolah-olah sedang terbakar. Kelihatannya sangat aneh. Wilayah awan terbakar adalah tempat yang sangat berbahaya. Wilayah ini terdiri dari bintang-bintang yang menakutkan. Semakin dalam anda pergi, semakin banyak bintang yang ada. Bintang-bintang juga sangat kuat. Dewa surgawi biasa akan mati jika mereka masuk. Suara dingin terdengar. Zuawan berbalik dan melihat seorang wanita berpenampilan biasa berjalan ke sisi Zuawan. Zuawan memiliki kesan tertentu terhadap wanita ini. Dia mengikuti di belakang Tai Sang Sui. Dia pasti dibawa ke sini oleh Tai Sang Sui. Meskipun dia hanyalah dewa surgawi tahap awal, Zuawan dapat merasakan bahwa jiwanya jauh lebih kuat daripada dewa surgawi biasa. Dengan kata lain, para penggarap yang dibawa oleh empat raja bintang semuanya memiliki jiwa yang kuat dan tahu cara menggunakan ilusi. Mungkin mereka perlu menggunakan ilusi untuk memasuki wilayah Burning Cloud. Kamu hanya seorang pesilat setengah dewa. Kemungkinan kamu mati di wilayah awan terbakar terlalu tinggi. Kamu masih berani datang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh dan pergi. Jelas, dia tidak ingin mengatakan apapun kepada Zuawan. Siapa namamu? Meskipun sikap wanita itu tidak terlalu baik, Zuawan tahu bahwa dia sedang mengingatkannya. Namun, dia sepertinya tidak pandai mengekspresikan dirinya, jadi dia terlihat sedikit kedinginan. 1933 Jiang Yan Zuawan diam-diam melirik ke belakang wanita yang telah pergi. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dengan kekuatannya saat ini, jika memasuki wilayah awan api berarti mendekati kematian, bukankah para penggarap lain di bawah alam dewa sejati pasti sudah mati. Namun, Zuawan tidak menjelaskannya. Kali ini, dia berencana untuk menyempurnakan sembilan bintang di wilayah awan api. Setelah maju ke alam dewa surgawi, dia berencana untuk meninggalkan galaksi sungai panjang dan membawa bintang armor surgawi ke domain Brahma besar. Di dekat wilayah awan api, ada banyak benua meteorit terapung. Benua-benua ini dipenuhi oleh banyak petani, dan terdapat tenda-tenda sederhana yang didirikan sebagai toko sederhana untuk menjual segala macam barang. Adik Long Wen, benua meteorit ini adalah tempat berkumpul sementara di wilayah awan api. Banyak penggarap akan menjual barang-barang tidak berguna yang mereka peroleh di wilayah awan api di sini. Pada saat yang sama, banyak penggarap akan beristirahat di benua meteorit atau menyiapkan bahan untuk memasuki wilayah Firi Cloud. Siang Mengcun berkata sambil tersenyum. Saat ini, pesawat luar angkasa telah mendarat di benua meteorit terdekat. Kemudian, sekelompok orang keluar dari pesawat luar angkasa. Suhu di wilayah awan api terlalu mengerikan. Jika kamu ingin masuk lebih dalam, pil atribut S biasa tidak akan banyak berpengaruh. Kamu harus membeli batu giyok S Deep Freeze di sini. Setelah Raja Han selesai berbicara, dia memimpin semua orang ke tengah benua. Di sini, berdiri sebuah menara silinder yang tinggi. Raja Han memasuki menara sendirian dan bernegosiasi sebentar, lalu keluar lagi dengan delapan buah batu giyok putih di tangannya dan membagikannya kepada semua orang. Zuowen mengambil batu giyok putih itu dan menemukan bahwa batu itu sebenarnya memancarkan kidingin yang pekat. Kidingin ini sangat tidak biasa. Setelah bersentuhan dengan kulitnya, itu benar-benar menembus jauh ke dalam meridiannya dan menempel pada permukaan meridiannya. Ayo masuk. Setelah membagikan Deep Freeze Eyes Jades, kata Han Wang, lalu memimpin ketujuh orang itu dan bergegas menuju wilayah Burning Cloud di depan. Ada banyak jalur di sekitar wilayah Fury Cloud. Orang-orang masuk dan keluar dari lorong ini, dan itu cukup ramai. Bang! Tiba-tiba, seorang kultifator yang keluar dari lorong itu jatuh ke tanah. Wajah orang ini sangat merah dan matanya merah. Ekspresinya sangat menyakitkan. Ah! Orang itu bangkit dan berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba, dia berteriak. Api muncul dari tubuhnya dan dia terbakar menjadi abu. Racun api di tubuh orang ini terlalu kuat, dan dia membakar dirinya sendiri sampai mati. Han Wang dengan dingin menatap ke arah kultifator yang membakar dirinya sampai mati. Tidak ada rasa kasihan di matanya. An Siulan, Tai Sang Sui, dan Huo Sang juga sudah terbiasa. Adik Long Wen, kamu lebih lemah dariku. Nanti, ketika kita memasuki domain Fury Cloud, ikuti aku dengan cermat. Juga, ketika kita memasuki domain Fury Cloud, jangan gunakan Deep Freeze Ice Jade dulu. Pertama, gunakan pil Ice Soul yang ku berikan padamu. Setelah kamu menyelesaikan Ice Soul pil, gunakan Deep Freeze Ice Jade. Zua Wen menganggup dan diam-diam mengikuti di belakang siang mengcun. Dari ekspresi Raja Han dan yang lainnya, dia tahu bahwa mereka sangat akrab dengan tempat ini. Ini mungkin bukan pertama kalinya mereka berada di wilayah Fury Cloud. Karena mereka pernah ke sini sebelumnya, tapi tidak mendapatkan jus roh api, itu pasti ada hubungannya dengan ilusi yang mereka butuhkan. Pergi, masuk. Han Wang dengan terampil memilih sebuah bagian, dan kemudian kelompok yang terdiri dari 10 orang memasuki bagian tersebut. Begitu mereka memasuki lorong, gelombang panas yang mengerikan menghantam wajah mereka. Suhu yang sangat tinggi langsung menyebar ke hati setiap orang. Han Wang, empat Raja Bintang, dan siang mengcun baik-baik saja, tetapi beberapa orang yang mereka bawa tidak sebaik itu. Mereka semua tersipu. Meski gelombang panas ini tidak mempengaruhi Zua Wen, Zua Wen tidak ingin menarik perhatian. Tentu saja, dia bertindak lebih tak tertahankan lagi. Dia bahkan mengeluarkan Ice Soul pil dan mengkonsumsinya. Wanita di belakang Tai Sang Sui juga menahan gelombang panas. Namun, ketika dia melihat Zua Wen segera meminum pil jiwa es, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa kali ini, Long Wen pasti akan mati di wilayah awan api. Setelah keluar dari lorong, lautan api yang mengerikan menyebar. Apalagi lautan api ini disertai dengan magma yang menggelinding. Dalam sekejap, suhu di sekitar meningkat ratusan dan ribuan. Orang-orang lainnya juga meminum pil jiwa es dan mulai bergerak maju di lautan api ini. Siang mengcun merawat Zua Wen dengan baik. Saat berjalan di lautan api, dia sering menjaga Zua Wen dan menahan sebagian besar gelombang api. Zua Wen melewati lautan api dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berjalan di antara bintang-bintang. Oleh karena itu, lautan api dan magma menyertai jalur ini. Wilayah Firik Laut ini sangat aneh. Tidak hanya bintangnya yang ada, tetapi jarak antar bintang juga sangat kecil. Hal ini juga membuat sangat sulit untuk berjalan di wilayah awan api ini. Suhu salah satu bintang sudah sangat mengerikan. Jika dua atau bahkan tiga bintang terpisah di sekitarnya, suhu yang dilepaskan akan sangat mengerikan. Para ahli alam ilahi biasa tidak akan mampu menahannya. Tak heran jika ada orang yang mati terbakar oleh racun api. Selain itu, Zua Wen juga menemukan bahwa saat mereka masuk lebih jauh ke dalam wilayah awan api, kualitas bintang menjadi semakin tinggi, dan suhu menjadi semakin menakutkan. Pada awalnya, bintang-bintang masih berwarna merah tua. Namun, saat mereka semakin dalam, bintang-bintang mulai bersinar kemasan dan menjadi lebih murni. Zua Wen tahu bahwa bintang juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Karena dia ingin memurnikan sembilan bintang, dia tentu harus memilih sembilan bintang dengan kualitas tertinggi dan energi terbesar di wilayah awan api ini. Swosh, swosh, swosh. Setelah berjalan sekitar setengah hari, lautan api muncul di depan mereka. Lautan api bergulung. Sepasang mata merah menyala benar-benar muncul di lautan api. Semuanya hati-hati. Ada suwani mata api di lautan api ini. Mereka sangat cepat. Hati-hati jangan sampai tertangkap dan terseret ke laut. Raja Han mengingatkan. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan tongkat kerajaan. Dia menggunakan energi bintang ilahi untuk mengaktifkan kekuatan tongkat kerajaan. Penghalang cahaya biru muda mengelilingi Raja Han dan orang-orang yang dibawanya. Orang-orang lainnya juga mengeluarkan artefak ilahi mereka untuk melindungi para penggarap yang mereka bawa. Siang mengcun mengeluarkan mutiara hijau. Mutiara ini dipenuhi dengan warna hijau. Begitu dikeluarkan, ada angin sejuk menerpa wajahnya. Seolah-olah dia sedang berada di bawah naungan pohon yang mengjulang tinggi saat ini. Ini artefak dewa sejati. Zuowen melihat ke atas dan ke bawah pada mutiara yang diambil Siang mengcun. Matanya menunjukkan sedikit kejutan. Dia pernah melihat artefak dewa sejati sebelumnya. Aura mutiara hijau ini jauh lebih kuat daripada artefak ilahi. Itu jelas merupakan artefak dewa sejati. Setelah Siang mengcun mengeluarkan mutiaranya, Raja Han, An Siulan, Huo Sang dan Tai Sang Sue semua memandang Siang mengcun dengan ketakutan di mata mereka. Zuowen akhirnya mengetahui alasan utama mengapa Siang mengcun, yang hanyalah dewa surgawi puncak, memiliki hak untuk berbicara di depan empat Raja Bintang. Itu mungkin berhubungan dengan senjata dewa sejati. Lewati lautan api ini dengan cepat. Kamu harus mengikutiku dengan cermat. Akan merepotkan jika kamu kehilangan aku. Raja Han berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat berlari ke langit di atas lautan api. Setelah itu, An Siulan, Huo Sang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Siang mengcun adalah orang terakhir yang berangkat. Saat kelompok itu muncul di atas lautan api, sepasang mata yang tersembunyi di lautan api tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, sosok-sosok kuat keluar dari air dan menyerbu ke arah 10 orang tersebut. Binatang aneh yang keluar dari lautan api tampak seperti singa. Mata mereka dipenuhi api. Mereka adalah suani bermata api yang disebutkan Raja Han. Kekuatan suani bermata api berada di sekitar tahap pertengahan ilahi. Namun, jumlah suani bermata api yang keluar dari lautan api sangat mengerikan. Mereka padat seperti awan api. Ketika Raja Han dan yang lainnya melihat suani bermata api dalam jumlah yang menakutkan, wajah mereka menjadi lebih serius. Adapun orang-orang yang mereka bawa, wajah mereka bahkan lebih pucat. Mereka tidak kuat dan jauh lebih lemah dibandingkan Raja Han dan yang lainnya. Jika mereka dikelilingi oleh suani bermata api, mereka pasti akan mati. Sepuluh di antaranya sangat cepat. Mereka langsung melewati lautan api. Namun, ketika mereka mencapai paru kedua lautan api, jumlah suani bermata api bertambah. Kecepatan mereka tiba-tiba menurun. Raja Han, An Siulan dan yang lainnya menggunakan semua keahlian mereka. Namun, suani bermata api jatuh dari langit seperti tetesan air hujan. Bang! Tiba-tiba, sebuah lubang muncul di penghalang cahaya di sekitar Tai Sang Sui. Suani bermata api mengulurkan tangan kanannya dan menarik wanita itu keluar dari penghalang cahaya Tai Sang Sui. Mata wanita itu dipenuhi ketakutan. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang dan menebas suani bermata api. Sayangnya, kekuatannya lebih lemah dibandingkan suani bermata api. Pedang terbang itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada suani bermata api. Sebaliknya, hal itu membuat marah suani bermata api. Selamatkan aku! Wanita itu berteriak pada Tai Sang Sui. Sayangnya, Tai Sang Sui bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri saat ini. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkan wanita ini. Melihat Tai Sang Sui acu tak acu, mata wanita itu dipenuhi keputus asaan. Namun, saat wanita itu hendak ditarik keluar oleh suani bermata api, cahaya pedang tiba-tiba menyapu dan memotong tangan kanan suani bermata api. Wanita itu bereaksi dengan cepat dan segera kembali ke penghalang cahaya. Pada saat ini, Tai Sang Sui juga menyembuhkan penghalang cahaya tepat pada waktunya. Ketika wanita itu melihat Zuawan menyingkirkan pedang Tielu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa terima kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat dia paling putus asa, kultifator demigotlah yang menurutnya memiliki kekuatan terlemah yang menyelamatkannya. Serangan Zuawan secara alami menarik perhatian yang lain. Ketika mereka melihat bahwa pedang Tielu di tangan Zuawan sebenarnya adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, mereka semua memperlihatkan ekspresi keheranan. Namun, hanya itu saja. Artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sangatlah kuat. Memotong lengan Suani bermata api yang hanya seorang dewa surgawi pertengahan tidak dapat dianggap sebagai masalah yang sulit. Sebaliknya, Randolph menggarap kegelapan yang melirik Zuawan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang Tielu di tangan Zuawan, dia menemukan sedikit keakraban dari cara Zuawan menyerang dengan pedang tersebut. Setelah memblokir gelombang serangan ini, sekelompok orang akhirnya sampai di sisi lain lautan api. Saat ini, tidak ada lautan api di sisi lain. Sebaliknya, ada bebatuan berwarna merah menyala di tanah. Dan di depan mereka ada sebuah gerbang batu yang sangat besar. Gerbang batu ini tidak memiliki dekorasi dan penuh dengan gundukan dan lubang. Ternyata, itu terbentuk secara alami. Pada saat ini, Han Wang dan yang lainnya berhenti. Zuawan dapat melihat bahwa Han Wang, Randolph penggarap kegelapan, dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Faktanya, dalam ekspresi serius mereka, ada sedikit rasa takut. Namaku Jiang Yan. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Wanita dengan penampilan biasa tiba-tiba-tiba di samping Zuawan dan berkata dengan suara lembut. Aku kebetulan melihatmu. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Jika bukan karena artefak surgawi kualitas tinggi yang kuberikan kepada Master Pavilion, aku khawatir aku tidak akan mampu untuk membantumu. 1934. Arus Bawah Setelah melewati pintu batu ini, kita akan mencapai bagian terdalam dari wilayah awan api. Namun, ada monster raksasa setingkat dewa sejati di balik pintu batu tersebut. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya bisa menghentikannya. Han Wang tiba-tiba berbicara. Dia berbalik dan melihat kelima petani yang dia bawa. Namun, binatang raksasa ini hanya memiliki kekuatan kasar, namun jiwa dewanya tidak sekuat itu. Kalian berlima mahir dalam teknik ilusi, jadi kuharap kalian berlima dapat membantu kami mengendalikan binatang raksasa ini. Setelah Han Wang mengatakan itu, wajah Jiang Yan dan yang lainnya menjadi jelek. Mereka tidak berpikir bahwa Han Wang mengundang mereka ke sini untuk membingungkan binatang raksasa tingkat dewa sejati. Eksistensi menakutkan seperti itu hanya perlu mengayunkan cakarnya untuk membunuh salah satu dari mereka. Tuan Han Wang, Anda tidak mengatakan itu sebelumnya. Binatang raksasa setingkat dewa sejati ini bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Saya ingin mundur sekarang. Seorang pria berhidung bengkok menangkupkan tangannya ke arah Raja Han dengan tatapan muram, lalu mundur. Zua Wen mengenal pria ini. Dialah yang dibawa Han Wang bersamanya. Namanya Jicau, dan basis budidayanya tidak buruk. Dia adalah dewa surgawi pertengahan. Begitu Jicau selesai berbicara, Jiang Yan dan yang lainnya juga menunjukkan tanda-tanda mundur. Mata Han Wang tenang. Dia tidak peduli dengan mundurnya Jicau. Tangan kanannya mencakar, dan energi mengerikan meledak di udara. Jicau mengerang dan jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Sejak kamu datang ke sini, apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Anda dapat yakin, kami tidak akan mengirim Anda ke kematian Anda. Kami memberimu keberuntungan. Setelah Anda membantu kami menahan binatang raksasa itu, saat kami keluar, kami akan memberi Anda sebagian dari jusro api. Han Wang melanjutkan. Tiga orang lainnya yang awalnya berpikir untuk mundur semuanya mengungkapkan ekspresi yang kuat. Pria berhidung mancung itu berdiri dan berdiri di samping dengan ekspresi muram. Dia tidak mengatakan apapun. Baiklah, kita akan membuka pintu batu itu sekarang. Jika ada di antara kalian yang mencoba melarikan diri saat kita berhadapan dengan behemot, kamu akan diburu oleh empat raja bintang di masa depan. Sebaiknya kamu memikirkan tentang seberapa parah dampaknya. Han Wang menambahkan sambil memberi isyarat kepada An Siulan dan yang lainnya. Kemudian, mereka berlima sampai di depan pintu batu. Zua Wen berdiri diam di sana. Sejak dia datang ke sisi lain, Siang Mengcun, yang awalnya sopan padanya, menjadi orang asing dan sedikit acuh-ta'acuh. Setelah merenung sejenak, Zua Wen mengirimkan suaranya kepada Siang Mengcun, Master Pavilion Siang, bolehkah saya mendapat bagian dari jus esensi api juga? Siang Mengcun melirik Zua Wen dan menjawab, Jika kinerja Anda bagus, saya dapat memberi Anda bagian. Tetapi jika Anda ingin melarikan diri, sebaiknya pikirkan konsekuensinya. Bagaimanapun, Anda tidak sendirian. Setelah itu, Siang Mengcun mengabaikan Zua Wen dan membuka gerbang bersama raja Han dan raja bintang lainnya. Zua Wen terdiam, tapi jejak niat membunuh muncul di matanya. Siang Mengcun berani mengancamnya dengan orang-orang di planet armor surgawi. Hal ini telah menyentuh keuntungan Zua Wen. Harus dikatakan bahwa Siang Mengcun sangat licik. Zua Wen tidak tahu bahwa Siang Mengcun memalsukan sikapnya sebelumnya. Tapi sekarang mereka berada di wilayah awan api, dia mungkin merasa Zua Wen tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak repot-repot tersenyum padanya. Kesan baik yang awalnya dia miliki terhadap Siang Mengcun di dalam hatinya telah lenyap saat ini. Long Wen, kamu tidak perlu khawatir dengan sikap Master Pavilion Siang. Ketika Tai Sang Sui mengundangku, dia sangat antusias dan bahkan berjanji banyak. Bagiku, sikapnya bahkan lebih dingin. Jiang yang datang ke sisi Zua Wen. Dia menduga Zua Wen telah mengirimkan suaranya ke Siang Mengcun, jadi dia dengan lembut menasihati. Zua Wen tersenyum dan berkata, Nona Jiang, jangan khawatir. Kata-kata Long ini tidak terlalu berpengaruh, jadi saya tidak akan bertindak gegabuh. Hanya saja saya merasa kata-kata rajahan tidak sesederhana itu, jadi yang terbaik adalah untuk berhati-hati ketika kita bertemu binatang raksasa itu nanti. Jiang yang mengangguk. Dia juga merasa hal-hal berikut ini tidak sesederhana itu, jadi dia diam-diam waspada. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, gerbang batu di depan mereka perlahan terbuka. Kemudian, gelombang panas yang lebih mengerikan daripada yang terjadi di sini. Bahkan ada nyala api di gelombang panas ini, yang terlihat sangat aneh dan menakutkan. Ketika gelombang panas menerpa mereka, wajah Jiang Yan memerah, dan dia dengan cepat mengeluarkan deep freeze eyes jade. Tidak hanya Jiang Yan, Jicau dan tiga lainnya juga mengeluarkan deep freeze eyes jades mereka, dan Suawen tidak terkecuali. Mengaum. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan yang menakutkan, dan kemudian tangan raksasa menakutkan yang menutupi langit terulur dari gerbang batu, meraih Raja Han dan empat orang lainnya yang membuka gerbang batu. Tangan itu dikelilingi oleh api yang berkobar, dan api ini tidak berwarna merah tua, melainkan emas, tampak sangat menyelaukan. Blokir. Raja Han meraung dan mengeluarkan tongkat di tangannya. Layar cahaya biru muda itu seperti bilah paling tajam, menghantam tangan raksasa yang menyala-nyala itu dengan keras. Dark Cultivation Lan mengeluarkan gunting raksasa, Huo Sang mengeluarkan tombak panjang yang memuntahkan api biru tua, Tai Sang Sui mengeluarkan pedang panjang dengan kepingan salju menari di udara, dan Siang Meng Chun mengeluarkan alat dewa sejati mutiara hijau. Dengan mereka berlima bekerja bersama, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari tangan raksasa yang menyala-nyala itu. Dengan gemuruh, tangan raksasa yang menyala itu dihadang oleh mereka berlima. Gemuruh. Tiba-tiba, suara empat kuku yang menginjak tanah terdengar dari balik gerbang batu, dan suara ini semakin keras. Kemudian, bayangan raksasa tiba-tiba membuka ruang di belakang gerbang batu, dan muncul di tepi lautan api. Zuawan kemudian melihat dengan jelas bahwa binatang raksasa menyala yang muncul di depan gerbang batu itu tingginya seribu kaki, dengan dua pasang tanduk di kepalanya, dan penampilannya mirip dengan kerbau. Dengan setiap langkah yang diambil, seluruh tanah berguncang tiga kali, dan aura di tubuhnya sama menakutkannya dengan lautan. Namun, binatang raksasa yang menyala-nyala ini diikat dengan rantai, dan setelah binatang itu bergegas keluar dari gerbang batu, ia segera terpaksa berhenti. Jelas sekali, rantai itu menahannya di tempatnya, dan dia tidak bisa bergerak maju. Gunakan teknik ilusi untuk membingungkannya. Raja Han segera berteriak kepada lima orang di belakangnya, lalu membawa Dark Cultivation Lan, Huo Sang, Tai Sang Sui, dan Siang mengcun mundur. Raja Han, ingat janjimu. Pria berhidung bengkok, Jit Chow, mendengus dingin, dan segera membuka matanya, segera menggunakan teknik ilusi. Dengan Jit Chow yang memimpin, Jiang Yan dan dua lainnya juga menggunakan teknik ilusi mereka. Zuawan tidak ketinggalan, tetapi dia hanya menekan akal ilahi hingga tingkat dewa surgawi menengah untuk melepaskan teknik ilusi. Lima teknik ilusi langsung tersapu, dan membombardir binatang raksasa yang menyala itu. Raja Han tidak salah, indra ketuhanan binatang raksasa yang menyala ini tidak terlalu kuat, dan setelah lima teknik ilusi membombardirnya, binatang raksasa yang menyala itu segera jatuh ke dalam keadaan lesu. Mata Raja Han berkilat, dan dengan tendangan kaki kanannya, seperti aliran cahaya, dia langsung menerobos celah antara binatang raksasa yang menyala-nyala itu dan gerbang batu. Dark Cultivation Lan, Huo Sang, Tai Sang Sui, dan Xiang Mengcun mengikuti dari belakang, semuanya mengeluarkan alat ilahi mereka, dan dengan cepat bergegas melewati celah antara binatang raksasa yang menyala-nyala dan gerbang batu. Ria berhidung bengkok, Ji Chao, ragu-ragu, mengertakkan gigi, dan dengan tegas menyerah untuk terus menggunakan teknik ilusi, dan kemudian dengan tendangan kaki kanannya, dia bergegas menuju celah di antara binatang raksasa yang menyala-nyala itu. Ji Chao, kamu. Jiang Yan segera menebak niat Ji Chao, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan marah. Mereka berlima bergabung untuk menggunakan teknik ilusi, dan nyaris tidak berhasil mengendalikan binatang raksasa yang menyala-nyala itu. Begitu Ji Chao pergi, akan sulit bagi mereka yang lain untuk mengendalikan binatang raksasa yang menyala-nyala itu. Benar saja, saat Ji Chao bergegas menuju celah itu, binatang raksasa menyala yang awalnya terperangkap dalam ilusi itu meraung, dan matanya yang awalnya bingung perlahan menjadi jelas. Ledakan. Binatang raksasa yang menyala-nyala itu memandang Ji Chao yang masuk dengan bingung, dan dengan santai menamparnya dengan telapak tangan kanannya. Ji Chao sangat ketakutan, dia tidak menyangka binatang raksasa yang menyala itu akan bangun begitu cepat, dan buru-buru berhenti dan berbalik untuk melarikan diri. Peng. Sayangnya, perbedaan antara Ji Chao dan binatang raksasa yang menyala itu terlalu besar, dan telapak tangan binatang raksasa yang menyala itu menghancurkan Ji Chao hingga berkeping-keping, dan dia sangat mati. Dengan kematian Ji Chao, binatang raksasa yang menyala itu segera terbangun, dan kemudian meraung ke arah langit, dan gelombang suara yang kuat menyebar, menyebabkan Jiang Yan dan dua lainnya memuntahkan setegup darah, wajah mereka pucat. Pada Di saat yang sama, kaki kanan binatang raksasa yang menyala itu menginjak, dan benar-benar melompat keluar dari gerbang batu, bergegas menuju pantai. Apa yang sedang terjadi? Binatang raksasa yang menyala-nyala ini jelas terikat dengan rantai, bagaimana ia bisa melompat keluar dari gerbang batu. Wajah Jiang Yan pucat, dan dia tidak bisa mempercayainya dan bergumam dengan suara rendah. Poci. Kecepatan binatang raksasa yang menyala itu terlalu cepat, dan dalam sekejap, ia berada di depan mereka berempat, dan dengan serangan telapak tangan, api yang mengerikan melonjak, luar biasa dan luar biasa. Ini sudah berakhir. Jiang Yan menutup matanya yang indah, dia tahu bahwa binatang raksasa yang menyala-nyala ini terlalu menakutkan, dan dia tidak dapat melarikan diri, dia pasti sudah mati. Namun tak lama kemudian, dia menemukan pinggangnya dipeluk oleh lengan yang tebal dan kuat, lalu tiba-tiba terangkat ke udara. Ledakan. Serangan telapak tangan binatang raksasa yang menyala itu jatuh, dan dua lainnya langsung hancur menjadi bubuk, sementara Zhuawan membawa Jiang Yan, dan terbang ke sisi lain, matanya menjadi sangat serius. Long Wen, kamu. Jiang Yan membuka matanya, dan segera melihat bahwa orang yang memeluknya adalah Long Wen, dan wajah cantiknya memerah, tetapi segera dia tahu bahwa Long Wen sedang menyelamatkannya. Wilayah awan yang berapi-api ini tidak cocok untukmu, aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Tatapan Zhuawan tertuju pada binatang raksasa yang menyala-nyala itu, dia sangat jelas bahwa rantai binatang raksasa yang menyala-nyala itu kemungkinan besar diputus oleh salah satu dari lima orang yang masuk, atau mungkin mereka berlima memutuskannya, dan tujuan mereka adalah meminjam tangan binatang raksasa yang menyala-nyala untuk membunuh mereka. Jika mereka berlima meninggal di sini, ketika Han Wang dan yang lainnya mendapatkan jus roh yang menyala-nyala, tidak perlu memberi mereka bagian tambahan. Memikirkan hal ini, mata Zhuawan dipenuhi dengan niat membunuh, Han Wang dan yang lainnya terlalu tercela, mereka berlima telah melakukan banyak hal untuk menahan binatang raksasa yang menyala-nyala itu, dan sekarang mereka ingin mengambil nyawa mereka. Kau ingin membawaku keluar dari sini? Lautan api itu terlalu menakutkan, kamu. Jiang Yan tidak bisa bereaksi, tapi binatang raksasa yang menyala-nyala itu telah menyerbu lagi. Kaki kanan Zhuawan menendang, dan segera mengeluarkan pedang api petir, dan dengan kaki kanannya menginjaknya, kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia menembak ke lautan api. Suosh, suosh, suosh. Di lautan api, mata menyala yang tak terhitung jumlahnya menatap Zhuawan dan Jiang Yan seperti harimau yang mengawasi mangsanya. 1935. Api penyucian bakat bawaan. Menatap mata api Xuanni yang langsung terbunuh oleh api hitam, rahang Jiang Yan ternganga. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kakak Long, kamu ingin memasuki wilayah dalam wilayah awan api. Jiang Yan juga orang yang cerdas. Sebelumnya, Zhuawan hanya mengatakan bahwa dia akan mengirimnya kembali ke pantai seberang, tetapi tidak menyebutkan dirinya sendiri. Dia sudah bisa menebak bahwa Zhuawan ingin memasuki wilayah dalam wilayah awan api. Tidak hanya itu, dari kekuatan yang ditunjukkan Zhuawan, Jiang Yan tentu saja tidak akan memperlakukan Zhuawan sebagai demigod. Zhuawan mengangguk, saya datang ke wilayah awan api kali ini karena ada yang harus saya lakukan. Oleh karena itu, saya harus memasuki wilayah dalam. Mata indah Jiang Yan berkedip. Sambil mengertakkan giginya, dia mengeluarkan secarik batu giok dan memberikannya kepada Zhuawan. Kakak Zhuo, Slip giok ini mencatat reruntuhan kuno di wilayah dalam wilayah awan api. Reruntuhan kuno ini berisi warisan dari ahli surgawi kekosongan tertinggi. Putriku tidak kompeten dan tidak dapat memasuki wilayah dalam wilayah awan api. Wilayah Cloud, saya hanya bisa memberikannya kepada kakak Zhuo. Zhuawan menerima Slip giok dan menatap Jiang Yan dengan heran. Dia tidak menyangka Jiang Yan akan mendapatkan batu giok seperti itu padanya. Kakak Long pasti sangat bingung. Slip giok ini tidak aku peroleh, tapi diwariskan oleh leluhurku. Saat itu, klan Jiangku juga memiliki leluhur dewa sejati palsu. Nenek moyang ini sering berkeliaran di wilayah awan api. Secara kebetulan, dia berhasil menemukan batu giok ini di pasar di luar wilayah Firik Cloud. Saat dia berbicara sampai di sini, mata indah Jiang Yan meredup. Sayangnya, untuk mencari reruntuhan kuno, leluhurku memasuki wilayah awan api sendirian. Pada akhirnya, keberadaannya tidak diketahui. Kali ini, aku datang ke sini karena aku ingin mengandalkan Tai Sang Sui untuk memasuki wilayah awan api. Untuk mencarinya. Namun, saya tidak menyangka bahwa Tai Sang Sui dan yang lainnya. Zua Wen menyimpan slip giok itu dan dengan tenang bertanya, Nona Jiang, saya tidak akan menerima slip giok ini dengan cuma-cuma. Jika apa yang tercatat di slip giok ini benar, apa yang Anda inginkan? Zua Wen sangat jelas bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Karena Jiang Yan telah menyerahkan slip giok ini kepadanya, itu pasti tidak gratis. Mendengar Zua Wen menyebutkannya, hati Jiang Yan menjadi rileks. Dia paling takut Zua Wen akan mengambil batu giok itu untuk dirinya sendiri dan tidak memberinya imbalan apapun. Untungnya, dia telah berhubungan dengan Zua Wen selama periode waktu ini dan tahu bahwa Zua Wen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan mengeluarkan slip giok tersebut. Jika kakak Long bisa memasuki reruntuhan kuno, bisakah kamu memberiku jus roh api dan percikan api dewa? Selain itu, jika kami dapat menemukan sisa-sisa nenek moyang saya, saya harap kami dapat membawanya kembali. Namanya Jiang Su. Jiang Yan bertanya dengan ragu. Zua Wen merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah. Pada saat ini, Zua Wen telah menginjak pedang api petir dan melewati lautan api, mendarat di sisi lain lautan api. Nona Jiang, tolong tinggalkan tempat ini dulu dan tunggu aku di tanah meteorit di luar. Aku akan mencarimu saat aku keluar. Setelah berbicara, Zua Wen sekali lagi menginjak pedang api petir dan berubah menjadi pelangi saat dia kembali. Binatang api yang menakutkan itu tidak lagi mengejarnya setelah mencapai pantai. Seolah-olah lautan api adalah area terlarang bagi binatang api ini, tidak berani masuk begitu saja. Ketika Zua Wen menginjak pedang api petir dan kembali, mata binatang api itu bersinar dengan cahaya tirani saat ia tiba-tiba meledak ke arah Zua Wen. Kekuatan binatang api ini sangat menakutkan. Zua Wen tidak mau repot-repot menghadapinya. Dia mengedarkan keseluruhan jiwa ilahinya dan mengeksekusi teknik ilusi dari dunia tak berbentuk. Tubuh binatang api itu membeku, sementara Zua Wen berubah menjadi pelangi saat dia langsung masuk melalui pintu batu. Di balik pintu batu, ada lorong yang sangat luas. Tidak hanya itu, lorong ini bersinar dengan cahaya kemasan, sangat terang. Gelombang suhu bahkan lebih mengerikan daripada suhu di luar pintu batu yang masuk. Kecepatan Zua Wen sangat cepat, dan dalam sekejap, dia tiba di ujung lorong. Dia melihat di ujung lorong, sebenarnya ada bintang emas yang tergantung di udara. Bintang ini jelas lebih kuat dari bintang manapun yang pernah ditemui Zua Wen selama ini. Zua Wen sangat jelas bahwa bintang ini dianggap kuat bahkan di wilayah awan api. Selain itu, ia juga menemukan bahwa bagian dalam bintang ini sebenarnya diikat dengan rantai. Zua Wen tahu bahwa binatang api itu harus diikat di bintang ini. Beratnya bintang yang mengerikan ini menyebabkan jangkauan pergerakan binatang api itu menjadi sangat kecil. Namun, rantai yang berasal dari bagian dalam bintang telah hancur total. Seharusnya dihancurkan oleh Han Wang dan empat lainnya. Di luar lorong, ada langit berbintang yang gelap. Tidak banyak bintang di langit berbintang di sini, dan jumlahnya bahkan lebih sedikit dari sebelumnya. Namun, Zua Wen menemukan bahwa masa dan energi bintang di sini jauh lebih menakutkan daripada yang di luar, dan bintang yang mengikat binatang api di depannya jauh lebih kuat daripada bintang-bintang lain di sini. Han Wang, An Siulan dan empat lainnya sudah menghilang. Zua Wen tahu bahwa mereka seharusnya pergi mencari jus esensi dewa api. Sekarang, Zua Wen tidak terlalu khawatir mereka akan menemukan jus esensi dewa api. Ini karena menurut Slip Diok Jiangian, jus esensi dewa api sebagian besar disimpan di reruntuhan kuno. Tidak mudah untuk memasuki reruntuhan kuno. Setidaknya, Zua Wen tidak menyangka bahwa Han Wang, An Siulan, dan empat lainnya akan bisa memasuki kedalaman reruntuhan kuno begitu cepat. Sekarang kekuatan Zua Wen terlalu lemah, dia berencana untuk maju ke alam dewa surgawi di langit berbintang ini. Mengaum. Di dalam lorong, auman binatang api itu tiba-tiba terdengar. Zua Wen tahu bahwa binatang api itu telah terbangun dari ilusi dan marah karena terhina. Mata Zua Wen bersinar dengan cahaya iblis, dan kemudian tubuhnya mulai membesar. Dalam sekejap, dia berubah dari tubuh manusia menjadi bayi besar Devor. Tubuh bayi Devor bahkan lebih menakutkan daripada binatang api. Meskipun auranya lebih lemah dari binatang api, ia memiliki aura makhluk superior yang menakutkan. Mengaum. Devor tiba-tiba meraum. Begitu aumannya bergema, itu bergema di seluruh langit. Bintang-bintang di sekelilingnya berguncang keras, dan lorong di depannya meledak. Astaga! Astaga! Begitu binatang api itu keluar dari lorong, ia diguncang oleh auman Devor. Ia bisa merasakan gengsi dan kekuatan auman yang tak ada habisnya. Binatang yang menyala-nyala itu memandang Devor dengan ketakutan, terus mundur. Meskipun auranya lebih mengintimidasi daripada aura Devor, aura bawaan Devor dari makhluk superior sudah cukup untuk menekannya, sehingga kekuatannya hanya tersisa kurang dari 10%. Devor meraum sekali lagi. Binatang api itu bergedebu, berlutut di tanah saat ia tunduk pada Devor. Zwaon memandang binatang api itu dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa di depan aura Devor, binatang api itu tidak bisa berbuat apa-apa. Devor meluncur ke bintang yang paling mempesona. Kemudian, mata pemakan surga terbuka. Kilatan petir ungu kehitaman yang mengerikan melesat, menutupi bintang hanya dalam sekejap mata. Saat ini, Zwaon tidak menyimpan apapun. Dia menggunakan energi Devor dewasa di Heaven Devoring Eye untuk mendorong petir ungu kehitaman. Dia mengerti bahwa jika dia ingin memurnikan sebuah bintang, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, dia akan mudah gagal. Zwaon menghabiskan setengah hari untuk membuat sambaran petir ungu kehitaman menutupi bintang sepenuhnya. Kemudian, Devor menelan bintang itu. Pusaran hitam muncul di mulutnya, dan bintang itu langsung ditelan ke dalam ruang kosong di dalam tubuhnya. Melihat Devor menelan bintang yang menjebaknya, binatang api itu semakin ketakutan. Kemudian, Zwaon menggunakan cara yang sama, menggunakan sambaran petir ungu kehitaman sebagai media untuk membungkus bintang tersebut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Setelah melahap sembilan bintang, Zwaon merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Seolah-olah organ dalamnya dibakar. Sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Zwaon melepaskan semua energi Devor dewasa di Heaven Devoringai untuk membantu Devor memurnikan sembilan bintang di tubuhnya. Saat dia menyempurnakan sembilan bintang, aura Devor meroket, menerobos alam demigod dan mencapai alam dewa surgawi awal. Tidak hanya itu, auranya masih terus meningkat, dari alam dewa surgawi awal hingga alam dewa surgawi tengah. Akhirnya, ia berhenti di alam dewa surgawi akhir. Saat Devor membuka matanya, dia menghadap ke langit dan meraung. Bintang-bintang lain di langit berbintang menggigil seolah takut pada Devor. Binatang api itu berlutut, menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap Devor. Aura Devor terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari aura alam dewa sejati biasa. Mata Devor menunjukkan ekspresi puas. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa maju begitu cepat adalah karena energi Devor dewasa. Jika bukan karena dukungan energi besar Devor dewasa, hampir tidak mungkin bagi Zwaon untuk mencapai alam dewa surgawi akhir. Dia jelas bahwa Devor berbeda dari kultifator biasa. Energi yang dibutuhkan untuk setiap kemajuan ratusan atau ribuan kali lebih banyak daripada kultifator biasa. Dapat dikatakan bahwa Devor adalah seorang pelahap yang menakutkan. Layak disebut sebagai salah satu ras terkuat di langit berbintang. Pelahap ini terlalu menakutkan. Dia hanya dewa surgawi akhir, tapi dia membuatku merasa seperti telah bertemu dengan dewa sejati bencana dua kali. Xiaohei duduk di atas pedang api guntur, memandang Zwaon dengan takjub. Setelah berhasil maju ke alam dewa surgawi, tubuh besar Devor terus menyusut. Akhirnya, di bawah pengaruh Sapeles All Life, dia berubah menjadi seorang pemuda berjubah hitam. Pemuda berjubah hitam ini secara alami adalah Zwaon. Nak, kamu seharusnya menggunakan semua energi Devor dewasa, kan? Aku khawatir jalan menuju kemajuan akan penuduri. Xiaohei berkata sambil mengerutkan kening. Zwaon menganggup dan berkata, saya tahu, tubuh utama saya terlalu lemah, dan saya membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengambil Heavenly Armor Star dan yang lainnya. Itu sebabnya saya telah mengembangkan Devor terlebih dahulu. Namun, setelah perjalanan ke Long River Galaxy, aku akan mengolah tubuh utamaku lagi. Selain itu, kemampuan bawaan Devor sangat menakutkan. Setelah maju ke alam dewa surgawi, kemampuan bawaan Devor muncul dalam ingatan warisannya. Mata Xiaohei berkilat kaget, kemampuan bawaan macam apa itu? Zwaon tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, langit berbintang dalam radius 10 juta mil di sekelilingnya runtuh. Kemudian, jiwa halus yang tampak ganas dan tak terhitung jumlahnya muncul dari ruang yang runtuh. Oh! Saat Purgatori Behemoth muncul, ekspresi teror muncul di matanya saat ia bergetar. Kekuatan Purgatori Behemoth sebenarnya diambil oleh Purgatori Behemoth, sementara kekuatan Zuowen meningkat secara eksponensial. Ini. Saat jiwa halus muncul, Xiaohei merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia bisa merasakan energi di tubuhnya perlahan terkuras abis. Apalagi pengurasan seperti ini tidak bisa dihentikan. Xiaohei hanya bisa memperlambatnya. 1936. Reruntuhan Kuno. Kemampuan bawaan yang mengerikan. Mata Xiaohei dipenuhi ketakutan. Berdasarkan kemampuan bawaan yang menakutkan ini saja, bahkan Dewa Dua Bencana Sejati Biasa pun mungkin bukan tandingan Zuowen. Saatnya melihat reruntuhan kuno. Zuowen tersenyum tipis dan melambai ke arah binatang api di ujung terowongan. Binatang api itu merintih dan bergegas ke kaki Zuowen, membungku untuk menunjukkan penyerahannya. Suara mendesing. Saat binatang api itu mencapai sisi Zuowen, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari terowongan di depan. Itu adalah pria jangkung dengan pisau panjang di punggungnya. Dia baru saja bergegas keluar dari terowongan ketika dia melihat Zuowen dan matanya menunjukkan sedikit keganasan. Namun, orang ini dengan cepat menyadari binatang api di samping Zuowen dan wajahnya menjadi pucat, tidak berani mendekat. Mata Zuowen tajam dan dia segera menyadari keganasan di mata pria itu ketika dia melihatnya. Jelas sekali, orang ini mengenalnya, tetapi Zuowen tidak. Zuowen melangkah ke atas binatang api itu dengan santai, memandang pria jangkung itu, dan berkata, siapa kamu? Ketika Zuowen melangkah ke atas binatang api itu, tubuh pria jangkung itu bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lalu, dia perlahan mundur. Mundur. Dia berteriak dan segera mundur, tapi dia mengutup dalam hatinya. Bagaimana Longwen, seorang pesilat setengah dewa, berhasil menjinakkan monster api tingkat dewa sejati? Ketika pria jangkung itu segera mundur, Zuowen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengus dingin, menunjuk pria jangkung itu, dan berkata kepada binatang api itu, tangkap dia hidup-hidup. Binatang api itu meraung dan langsung menghilang ke dalam terowongan. Setelah beberapa saat, ia tiba di depan Zuowen dengan pria yang babak belur di mulutnya. Pada saat ini, pria jangkung itu sedang sekarat, dan matanya linglung. Tingkat kultifasi pria jangkung ini tidaklah lemah, dan dia telah mencapai level dewa sejati palsu. Jika sebelum menjadi dewa surgawi, Zuowen akan kesulitan berurusan dengan orang ini. Tapi sekarang, dia bisa menghancurkan orang ini sampai mati dengan satu tangan. Jangan, jangan bunuh aku. Ketika pria jangkung itu melihat Zuowen di depannya, dia berseru ngeri. Kamu benar. Zuowen tidak mau repot-repot memperhatikan pria jangkung itu. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencubit kepala pria itu, segera mencari jiwanya. Setelah maju ke alam dewa surgawi akhir, jiwa dewa Zuowen juga telah berevolusi ke alam dewa surgawi akhir. Dengan kekuatan defor, jiwa dewanya telah jauh melampaui alam dewa surgawi akhir. Bahkan dewa sejati palsu mungkin tidak sekuat jiwa dewa Zuowen. Setelah mencari jiwanya, Zuowen menghancurkan jiwa spiritual pria itu. Lalu, dia melompat ke atas binatang api raksasa itu dan berkata, ayo pergi. Ayo masuk ke reruntuhan kuno. Nama orang ini adalah Pan Hu, dan dia datang bersama Han Wang dan yang lainnya. Dia memiliki status yang sangat tinggi di galaksi matahari emas dan juga diundang oleh Pan dewa untuk membunuhnya. Sekarang, Pan dewa hanyalah badut pelompat baginya. Awalnya, Zuowen tidak ingin memperhatikan badut seperti Pan dewa, tetapi karena Pan dewa berinisiatif untuk menjadi ujung tombak, maka jangan salahkan Zuowen karena tidak kenal ampun. Tentu saja, Zuowen akan berurusan dengan Pan dewa setelah mereka keluar dari reruntuhan kuno. Warisan dari langit kekosongan yang maha kuasa tepat untuk diwarisi oleh penguasa ini. Berdiri di atas binatang api raksasa, tatapan Zuowen menembus langit berbintang dan mendarat di reruntuhan kuno di akhir. Apakah reruntuhan kuno itu nyata atau tidak? Dengan kekuatan Zuowen saat ini, dia tidak takut sama sekali. Wilayah tengah wilayah awan api benar-benar berbeda dari wilayah luar. Ada wilayah besar berbentuk cincin di sini. Tidak ada satupun bintang di wilayah ini, tetapi suhu di sini jauh lebih mengerikan daripada di luar. Di tengah wilayah ini, ada reruntuhan kuno yang sangat besar. Ada banyak bangunan bobrok yang tersebar di reruntuhan kuno ini. Terlebih lagi, semua bangunan ini terbuat dari kristal sumber api. Di permukaan, tampak seperti terbakar. Memang ada reruntuhan kuno di sini. Sepertinya informasi yang kami terima tidak salah. Beberapa penggarap yang beruntung mendapatkan jus esensi sumber api di wilayah luar. Aku khawatir jus itu bocor dari reruntuhan kuno ini. Setelah Han Wang dan empat orang lainnya tiba di wilayah tengah, mata mereka tiba-tiba menjadi menyala-nyala. Hem. Seorang siulan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia melambaikan tangan kanannya dan mencubit bola api yang keluar. Kemudian, dia menyebarkannya dan menemukan bahwa bola api itu sebenarnya adalah cairan seukuran telapak tangan. Namun, cairan ini sangat aneh. Itu terbungkus dalam api seolah-olah lapisan luar api telah menjadi sekantong jus esensi sumber api. Jus esensi sumber api. Seorang siulan sangat bersemangat. Dia segera memasukkan jus esensi sumber api ke dalam cincin rohnya. Di saat yang sama, dia menatap orang-orang di sekitarnya dengan waspada. An siulan, kamu benar-benar tidak berguna. Jus esensi sumber api di sini tidak hanya sedikit di tanganmu. Apakah kita akan mengabaikan hal-hal penting dan mengejar hal-hal sepele dan merebutnya darimu? Huo Sang mencibir. Dia pun melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan bola api yang lewat tak jauh dari situ. Benar saja, itu juga merupakan bola jus esensi sumber api. Dengan penemuan ini, mereka berlima mulai mengumpulkan jus esensi sumber api. Setelah sekitar satu jam, Han Wang tiba-tiba berkata, terlalu lambat bagi kita untuk mengumpulkannya seperti ini. Karena jus esensi sumber api ini berasal dari reruntuhan kuno, kita mungkin dapat menemukan sumbernya jika kita bekerja sama. Saya setuju dengan Han Wang. Siang mengcun mengangguk. Karena Han Wang memimpin, Han Siulan, Tai Sang Sui, dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Reruntuhan kuno sangat besar. Setelah mereka berlima mendarat di jalan berapi di reruntuhan kuno, mereka mulai mencari. Tak lama kemudian, mereka berlima sampai di area yang luas. Mereka melihat istana api besar di depan mereka. Namun, istana api ini sekarang sudah sangat bobrok dan diambang kehancuran. Istana yang megah sekali. Bahkan dewa sejati pun mungkin tidak bisa membangun istana megah seperti itu. Seorang Siulan menghela nafas. Namun, Siang mengcun berkata, ini mungkin adalah reruntuhan kuno dari ahli langit void. Ini mungkin berisi warisan dari ahli langit void. Warisan ahli langit hampa. Mataan Siulan, Huo Sang, dan Tai Sang Sui menyala-nyala. Di sisi lain, Han Wang sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lihat, bukankah itu kumpulan jus esensi sumber api? Seorang Siulan tiba-tiba menunjuk ke samping. Empat orang lainnya menoleh. Memang benar, ada kolam berwarna merah menyala tidak jauh dari istana bobrok itu. Kolam itu terbakar dengan nyala api merah yang melonjak dengan hebat. Itu tampak seperti gelombang yang terus melonjak. Ini benar-benar jus esensi sumber api. Ayo kita lihat. Mata Han Wang berbinar dan dia segera bergegas menuju kolam. Empat lainnya tidak mau kalah. Ada batasan di sekitar kumpulan jus esensi sumber api ini. Batasan ini sangat kuat. Kita tidak bisa mematahkannya dengan kekuatan kita. Setelah memeriksa kolam, wajah Han Wang menjadi gelap. Yang lainnya memiliki ekspresi serupa. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah gelembung muncul di kolam merah menyala. Kemudian, api melilit sedikit jus esensi sumber api dan keluar dari reruntuhan kuno. Han Wang mencegat jus esensi sumber api dan menghela nafas. Sepertinya jus esensi sumber api di luar bocor dari kolam ini. Seorang siulan dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka tahu bahwa meskipun ada banyak kumpulan jus esensi sumber api, pembatasannya terlalu kuat. Mereka dapat melihatnya tetapi tidak dapat menyentuhnya. Semuanya, pembatasan ini pasti dibuat oleh pemilik reruntuhan kuno. Karena itu masalahnya, kenapa kita tidak masuk ke istana dan melihatnya? Mungkin istana punya cara untuk mendobrak batasan tersebut. Siang mengcun tiba-tiba tersenyum manis. Tuan pavilion siang benar, ayo masuk ke istana dan lihat. Huo Sang dengan cepat menjawab. An Siulan dan Tai Sang Swee tidak memiliki banyak pendapat. Sebaliknya, Han Wang lah yang mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah memasuki reruntuhan kuno, dia merasa tidak nyaman. Han Wang, apakah ada masalah? An Siulan memperhatikan ekspresi Han Wang dan bertanya. Han Wang menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa tidak enak. Mungkin hanya pikiranku yang sedang mempermainkanku. Hanya istana ini yang tersisa. Ayo masuk dan lihat. Kelompok lima orang perlahan memasuki istana. Namun, saat mereka memasuki istana, mulut siang mengcun menunjukkan lengkungan yang aneh. Gemuruh. Aliran cahaya langsung memasuki reruntuhan kuno. Zuawan berdiri di atas binatang api itu. Pandangannya tertuju pada bangunan bobrok di depannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ini reruntuhan kuno yang disebutkan Jiang Yan. Saat mereka memasuki reruntuhan kuno, Zuawan merasa ragu. Secara logika, karena Fiery Cloud Domain ada di sistem Long River, dan Kiki adalah penguasa sistem tersebut, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan reruntuhan kuno di kedalaman Fiery Cloud Domain. Dengan kekuatan tubuh asli Kiki, memasuki tempat ini seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Selain itu, mengambil warisan reruntuhan kuno seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, Fiery Cloud Domain telah ada di sistem Long River sejak lama. Namun, Kiki tidak melakukannya. Hal ini membuat Zuawan merasa aneh. Sepertinya tempat ini tidak sederhana. Zuawan melihat sekeliling reruntuhan kuno. Namun, dia diam-diam waspada. Dia menebak bahwa dengan kekuatan Kiki, dia pasti tahu bahwa ada reruntuhan kuno di sini. Karena reruntuhan kuno masih ada di wilayah Inti Fiery Cloud Domain, hanya ada satu penjelasan. Itu adalah reruntuhan kuno yang tidak mudah untuk diambil. Bahkan dewa sejati seperti Kiki akan kesulitan untuk menghancurkan reruntuhan kuno. Mengaum. Tiba-tiba, binatang api itu meraung ke arah Zuawan. Ada ketakutan di matanya dan ia menggunakan cakar kanannya untuk menunjuk ke istana di depannya. Tubuhnya menggigil seolah takut pada istana. Zuawan berjalan turun dari Fiery Beast dan berjalan menuju istana perlahan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang api guntur dan memegang pedang besi lu di tangan kanannya. Dia mengamati sekeliling setiap saat. Anak muda, tempat ini jelas sangat panas. Namun, membuatku merasa agak suram, Xiaohei melayang di atas pedang api guntur dan berkata dengan ketakutan di mata kecilnya. Zuawan mengangguk. Segera, dia melihat genangan jusro api yang tidak jauh dari situ. Ini, jusro api, ada banyak sekali. Zuawan menatap kolam di depannya yang lebarnya beberapa kaki. Ada cukup banyak jusro api di dalamnya. Jika jusro api dalam jumlah besar dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan dewa surga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh sistem menjadi gila. Bahkan para penggarap di sistem sekitarnya tidak akan tenang. Ada larangannya. Zuawan segera menyadari ada cahaya transparan yang mengalir di sekitar kolam. Terlihat jelas ada larangan keras di sekitar kolam. 1937 Penawaran Zuawan mengangguk. Meskipun batasannya kuat, namun telah terkikis seiring berjalannya waktu dan telah dilanggar. Mungkin kekuatan itu masih sangat kuat bagi mereka yang berada di bawah alam dewa sejati, namun tidak terlalu kuat bagi dewa sejati yang cukup kuat. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuawan tiba-tiba menebas dengan pedang besilu di tangan kanannya dan mengeksekusi gerakan keempat seni pedang penghancur, masa bulan gelap. Bulan Sabit perlahan muncul dari cahaya pedang. Pada saat yang sama, Zuawan bahkan menggunakan energi Dao Insight tingkat keempat pada masa bulan gelap, menyebabkan bulan sabit menjadi lebih ganas dan menakutkan. Xiaohei mengendalikan pedang api guntur dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Api hitam ini padat dan menyelimuti pedang api guntur sepenuhnya, berubah menjadi binatang hitam yang menakutkan. Ia menyerang dengan cakarnya, menghancurkan batasan tersebut dengan keras. Gemuruh. Pembatasan di sekitar kolam justro api bergetar hebat. Kemudian, dengan suara retak, seluruh batasan itu runtuh dan hancur. Guyuran. Xiaohei seperti serigala lapar saat dia tiba-tiba menerkam ke dalam kolam. Kemudian, dia dengan santai berenang dalam berbagai posisi di kolam justro api. Tentu saja, semua ini hanyalah ilusi. Zuawan dengan jelas merasakan pedang api petir yang dikendalikan oleh Xiaohei dengan cepat menyerap justro api di kolam. Betapa liciknya. Zuawan mengerutkan bibirnya dan segera mengeluarkan tong kosong dari cincin rohnya. Kemudian, dia menuangkan justro api ke dalam tong besar yang kosong ini. Namun, justro api sangat dalam. Setelah mengisi lebih dari 10 barel, Zuawan menyadari bahwa kolam itu tidak berkurang sama sekali. Gali seluruh kolam. Mata Zuawan menunjukkan tatapan membara. Xiaohei juga mengerti secara diam-diam. Pedang Tundervire tiba-tiba memuntahkan api hitam yang menakutkan dan berubah menjadi pedang besar yang panjangnya seratus kaki di udara. Pedang itu tiba-tiba menusuk ke tepi kolam dan kemudian membuat lingkaran di sekeliling kolam. Kemudian, dengan tarikan ringan, ia langsung menggali kolam tempat justro api berada. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan pusaran air hitam muncul di sampingnya. Dia kemudian menelan kolam justro api ke dalam ruang di tubuhnya. Haha, efek justro api sangat bagus. Dengan banyaknya justro api, menurutku itu cukup untuk memperbaiki pedang api petir menjadi senjata dewa sejati, kata Xiaohei dengan gembira. Zuawan juga sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan begitu banyak justro api, Zuawan merasa bahwa itu sudah cukup baginya untuk mencapai tahap dewa sejati di masa depan. Ketika dia mencapai puncak tahap dewa surgawi, dia akan bisa mulai menyerap justro api. Astaga! Tiba-tiba, di pintu masuk istana rusak di depan istana rusak. Guyuran. Namun, sosok bayangan iblis terjemahannya terjemahannya apakah adalah, 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 terjemahan-terjemahan. Terjemahan, 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 raja terjemahan, 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 terjemahan. Terjemahan, 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 terjemahan. Zuawan tiba di depan Han Wang. Upil matanya mengerut saat dia menyadari bahwa wajah Han Wang telah berubah menjadi hijau tua. Jelas sekali dia telah diracuni. Napas Han Wang bertambah cepat. Dia juga melihat Zua Wen berjalan mendekat. Dia berteriak keras dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam. Dia berkata dengan sinis, cepat, tinggalkan tempat ini. Saat dia selesai berbicara, Han Wang menghembuskan nafas terakhirnya. Zua Wen mengerutkan kening, tatapannya tertuju pada istana di depannya. Karena Raja Han jatuh karena hal ini, dia takut An Siulan, Tai Sang Sui, Huo Sang dan Siang Mengcun semuanya akan hancur. Sepertinya ini benar-benar sisa-sisa ahli Void Heaven yang maha kuasa. Ayo masuk dan lihat. Zua Wen menginstruksikan binatang api raksasa untuk tetap berada di luar dan kemudian melangkah ke istana dengan pedang api guntur. Dengan kemampuan Zua Wen saat ini, kecuali jika itu adalah dewa sejati yang terkemuka, mustahil untuk membunuh Zua Wen. Zua Wen tidak percaya bahwa sisa dari langit Void yang maha kuasa yang telah jatuh dapat melakukan apapun padanya. Setelah berjalan ke istana yang suram, Zua Wen dengan cepat tiba di aula yang gelap. Ada enam pintu samping dan pintu utama di depannya. Saat ini, pintu samping belum terbuka, namun pintu utama di depannya terbuka sedikit. Zua Wen tahu bahwa pintu utama seharusnya dibuka oleh Han Wang dan yang lainnya. Zua Wen tidak langsung memasuki pintu utama. Sebaliknya, dia dengan santai pergi ke pintu samping yang paling dekat dengannya dan dengan kasar membukanya. Suara mendesing. Pintu samping hancur, dan suara tajam dari sesuatu yang menembus udara masuk. Kemudian, pintu itu bergegas menuju titik vital Zua Wen. Ini adalah hujan panah hitam yang dahsyat, dan hampir menutupi titik-titik vital Zua Wen. Murid Zua Wen mengerut. Dia mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, Xiao Hei mengendalikan pedang api guntur untuk menebas dengan keras, langsung menghancurkan hujan panah hitam. Hujan panah ini tidak sederhana. Jika Dewa Langit Puncak biasa tidak berhati-hati, dia mungkin akan mati dalam hujan panah ini, kata Xiao Hei dengan suara rendah. Zua Wen mengangguk. Pandangannya tertuju pada bagian belakang pintu, dan dengan muram dia menemukan bahwa tidak ada apapun di balik pintu itu. Zua Wen memegang pedang besilu dan menjadi lebih waspada. Dia mulai membuka lima pintu samping lainnya satu per satu. Namun, pintu samping lainnya sama dengan pintu pertama. Saat dia membukanya, ada mekanisme serupa, tapi tidak ada apa-apa di baliknya. Ketika Zua Wen membuka pintu samping terakhir, pedang besilu di tangannya sudah mengacungkan bunga pedang. Ketika dia siap membela diri kapan saja, dia menemukan bahwa tidak ada mekanisme di balik pintu samping ini. Ini, kebun herbal. Dia melihat bahwa di balik pintu samping terakhir ini terdapat kebun ramuan dengan segala jenis tumbuhan surgawi. Setelah memasuki tempat ini, Zua Wen menemukan bahwa kebun herbal ini tidaklah kecil. Jamu surgawi tingkat rendah di sini adalah tingkat tiga, dan tingkat tertinggi bahkan tingkat tujuh. Namun, yang mengecewakan Zua Wen adalah ramuan surgawi tingkat enam dan tujuh semuanya layu dan mati. Zua Wen sangat jelas bahwa semakin tinggi kualitas ramuan ilahi, semakin tinggi pula kebutuhannya terhadap tanah dan lingkungan. Sebelum kebun ramuan ini ditinggalkan, seharusnya kebun ramuan ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu dan hancurnya reruntuhan, taman ramuan ini ditinggalkan. Ramuan ilahi tingkat enam dan tujuh sangat berharga. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun, ada beberapa tanaman herbal tingkat lima yang bertahan, namun jumlahnya sangat kecil. Yang paling bertahan adalah tanaman herbal tingkat tiga dan empat. Misalnya, bambu seratus mil, absintus giyok hijau, lari kelinci wilau angin, tiga daun abadi air lembut, ciswegen, bunga musim semi-api empedu tersembunyi, hijau jieji, dan sebagainya. Zua Wen bahkan melihat bunga dewa api yang dibutuhkan jiangian di kebun herbal ini. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Bunga dewa api adalah ramuan dewa tingkat empat. Seluruh tubuhnya seperti api. Dari jauh, itu tampak seperti kumpulan api yang hebat. Dengan lambayan tangannya, Zua Wen menyimpan semua ramuan surgawi di kebun ramuan ke dalam cincin rohnya. Tentu saja, ramuan dewa tingkat enam dan tujuh yang layu itu tidak luput dari perhatian Zua Wen. Meski sudah layu, tanaman tersebut masih merupakan tanaman herbal tingkat enam dan tujuh. Siapa tahu bisa bermanfaat di kemudian hari. Setelah menyimpan ramuan ilahi, Zua Wen datang ke depan pintu utama. Matanya berkedip, tapi dia tetap mendorong pintu hingga terbuka. Karena rajahan pun telah jatuh, tempat di belakang pintu utama jelas bukan tempat yang baik. Berderak. Suara aneh pintu batu bergulir terdengar. Di aula yang sunyi ini, suasananya sangat menakutkan. Di belakang pintu utama ada sebuah aula besar. Aula ini dikelilingi pilar batu. Terlebih lagi, ruangan itu dipenuhi kabut redup, sehingga mustahil untuk melihat tampilan sebenarnya dari aula ini. Namun, ada karpet merah di depan pintu utama. Hanya saja jalur karpet merah ini tidak ada di tengah kabut. Setelah karpet merah, Zua Wen mendarat di ujung. Di sana, ada sebuah kuil setinggi setengah meter. Kuil ini sangat indah, tapi memang tidak ada apa-apa di dalamnya. Samar-samar mengungkapkan sedikit keanehan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari samping. Mata Zua Wen menyipit saat dia melihat sosok cantik muncul di bidang penglihatannya. Adik Long Wen, mengapa kamu di sini? Ketika sosok cantik itu melihat Zua Wen, dia tiba-tiba berseru kaget. Sosok cantik ini tak lain adalah Master Pavilion Pavilion Douya, Siang Mengcun. Tuan Pavilion Siang. Zua Wen tanpa sadar mengerutkan kening. Dia merasa Siang Mengcun ini agak aneh. Secara logika, Raja Han telah jatuh di sini. Bagaimana Siang Mengcun ini bisa aman dan sehat? Saat Zua Wen hendak bertanya, Siang Mengcun menghela nafas pelan dan berkata, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Istana ini terlalu aneh. Selain aku, Huo Sang, Tai Sang Sui, dan An Siuran semuanya mati. Hanya Raja Han mati-matian melarikan diri dari istana. Zua Wen terkejut. Dia melihat Siang Mengcun dari atas ke bawah dan tiba-tiba mengeluarkan pedang besi lu dan menebas Siang Mengcun. Bang! Wajah Siang Mengcun sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan manik hijau itu dan berkata dengan marah, Adik Long Wen, apa maksudnya ini? Kamu gila! Mulut Zua Wen penuh cibiran. Dia benar-benar mengabaikan Siang Mengcun dan mengambil langkah maju. Dia segera menggunakan tiga jurus pedang utama, Sword Piercing Brambless, First Appearance of Sword Light, dan Midday Sun. Bang! 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 Tiba-tiba, manik hijau Siang Mengcun bergetar hebat, dan Siang Mengcun mundur. Dia terkejut karena kekuatan Zua Wen menjadi begitu menakutkan. Kaulah yang memberitahu keempat Raja Bintang tentang kehancuran ini, dan kaulah yang memutuskan rantai binatang api itu, kan? Pavillion Tuan Siang, siapa kamu? Zua Wen mengayunkan pedang besi lu di tangan kanannya dan menggunakan gerakan keempat seni pedang dao penghancur, terkadang bulan gelap. Bulan sabit terbit, menempel pada cahaya pedang, dan menebas di depan Siang Mengcun. Retakan. Tiba-tiba, perisai cahaya di depan Siang Mengcun hancur, dan manik hijau itu terlempar. Namun, manik hijau yang dikirim terbang segera terbang kembali. Dalam sekejap, aura hijau di sekitar tubuh Siang Mengcun meluas, membentuk pertahanan yang sangat kuat. Bagaimana kamu tahu, mata Siang Mengcun tiba-tiba menjadi aneh, dan dia mencibir. Mulut Zua Wen penuh dengan cibiran, tentu saja saya tidak tahu. Saya hanya menguji Anda, saya tidak berharap Anda benar-benar menjawab saya. Wajah Siang Mengcun membeku, dan matanya menyemburkan api. Zua Wen ini berani menipunya. Sungguh penuh kebencian. Kalau begitu beritahu aku tujuanmu. Zua Wen berkata dengan dingin. Siang Mengcun tidak berbicara lagi. Dia perlahan mundur dan mendarat di depan kuil di ujung karpet merah, sambil berkata, Tujuan. Aku hanya butuh pengorbanan. Saya tidak memiliki tujuan yang jelas. Karena Anda telah datang ke kuil ini, jangan berpikir untuk pergi. Berderak. 1938. Jembatan Langit Ilusi. Kabut Kelabu bergejolak dan seketika berubah menjadi lautan api. Zua Wen bahkan bisa merasakan panas trik dari lautan api. Lautan api sangat menakutkan. Itu langsung menyulut Zua Wen, dan Zua Wen seperti orang yang terbakar. Namun, Zua Wen mencibir. Setelah mengolah kehidupan tak berbentuk, Zua Wen dapat melihat sekilas bahwa lautan api ini hanyalah ilusi. Terlebih lagi, itu bukanlah ilusi sederhana. Begitu Anda jatuh ke dalam ilusi karena ketakutan, ilusi itu akan menjadi nyata dan membakar Anda sampai mati. Saat Zua Wen dapat melihat ilusi itu dengan sekilas, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh api yang menyelimuti dirinya. Lautan api tiba-tiba surut, dan yang terjadi selanjutnya adalah dunia es dan salju yang ekstrim. Zua Wen dibekukan menjadi manusia es. Lalu datanglah senjata tersembunyi, perang, pembantaian, tsunami. Semua bencana di dunia menimpa Zua Wen saat ini. Namun, Zua Wen sama sekali tidak terpengaruh. Dia hanya berjalan menyusuri karpet merah dan berjalan menuju kuil. Wajah Siang Mengcun tenggelam. Dia tidak menyangka Zua Wen begitu tahan terhadap ilusi. Ketika Zua Wen tiba di depan kuil, Siang Mengcun buru-buru mundur beberapa langkah. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, jangan datang. Zua Wen melirik Siang Mengcun, lalu menunjuk ke kuil yang tingginya setengah dari seseorang dan bertanya, apa ini? Mata indah Siang Mengcun dipenuhi ketakutan, terutama ketika Zua Wen bertanya tentang kuil tersebut. Ketakutannya dipenuhi dengan kepanikan, seolah-olah sesuatu yang berharga dalam dirinya sedang diintip oleh Zua Wen. Melihat ekspresi Siang Mengcun, Zua Wen langsung mengetahui bahwa kuil ini tidak sederhana. Bisa jadi candi ini ada hubungannya dengan warisan penguasa reruntuhan di sini. Zua Wen dengan lembut meletakkan tangan kanannya di pelipis. Segera, aura yang sangat aneh dan dingin keluar dari kuil. Kemudian, garis abu-abu dengan cepat mengikuti tangan kanan Zua Wen dan dengan cepat masuk di antara alis Zua Wen. Itu sangat cepat sehingga Zua Wen tidak menyangka akan secepat itu. Saat garis abu-abu masuk di antara alis Zua Wen, Zua Wen membeku di tempat. Aku benar-benar menyukainya. Kuil ini berisi jejak sisa kesadaran penguasa reruntuhan. Setiap penggarap yang melakukan kontak dengan kuil ini akan membuat jiwanya diserang oleh sisa kesadaran. Terlebih lagi, jiwa mereka akan dilahap dan menjadi nutrisi bagi sisa kesadarannya. Anak ini pasti sudah mati. Namun, pemuda ini hanyalah seorang pesilat setengah dewa sebelumnya. Sekarang, dia sudah menjadi dewa surgawi akhir. Kekuatan bertarungnya terlalu menakutkan. Bahkan senjata dewa sejati tingkat rendah milikku tidak dapat menahan serangannya. Ini benar-benar aneh. Aku khawatir anak ini punya rahasia besar. Titik-titik-titik. Zua Wen, adalah milik Zua Wen, adalah, adalah terjemahan, adalah terjemahan Zua Wen, terjemahan Siang, terjemahan. Saat Siang Mengcun hendak mengambil cincin roh Zua Wen, pedang api guntur yang melayang di samping Zua Wen tiba-tiba menebas dan memotong tangan kanan Siang Mengcun. Manik hijau itu jatuh ke samping. Pada saat yang sama, pedang api guntur meletus dengan api hitam mengerikan yang langsung menyelimuti Siang Mengcun. Siang Mengcun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak hanya tangan kanannya yang terpotong, namun ia juga kehilangan nyawanya. Wanita busuk, menurutmu apakah Raja Naga ini adalah orang yang tidak berguna? Jika kamu ingin menyentuh Zua Wen, kamu harus bertanya kepada kakek nagamu terlebih dahulu. Sio Hei duduk di gagang pedang. Kemudian, dia melambaikan kaki kecilnya dan memanggil Manik hijau itu. Dia kemudian memandang Zua Wen dengan cemas. Garis abu-abu yang keluar dari kuil itu terlalu cepat. Bahkan Sio Hei tidak sempat bereaksi sebelum Zua Wen dipukul. Meskipun itu hanya secercah kesadaran yang tersisa, itu masih merupakan sisa kesadaran dari langit hampa yang maha kuasa. Aku tidak tahu apakah anak nakal ini mampu menahannya, bisik Sio Hei cemas. Pada saat ini, sosok abu-abu bergegas keluar dari ruang roh Zua Wen dan tiba di ruang roh dalam sekejap. Itu adalah pria paru baya berjubah abu-abu. Matanya yang suram dengan dingin mengamati ruang roh, tapi segera, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ruang roh Zua Wen benar-benar terlalu aneh. Itu sebenarnya adalah langit berbintang dengan bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema. Di langit berbintang, seekor binatang raksasa dengan 12 tanduk panjang melangkah melewati langit berbintang dan tiba di depan pria paru baya berjubah abu-abu dalam sekejap mata. Suara mendesing. Saat binatang raksasa itu bergegas mendekat, sambaran petir besar berwarna ungu kehitaman muncul dan langsung menyerbu ke arah pria paru baya berjubah abu-abu. Bukankah ini melahap? Bagaimana ini mungkin? Pria paru baya berjubah abu-abu itu sangat terkejut. Dia segera mengangkat tangannya, dan energi abu-abu menyembur keluar dalam upaya untuk memblokir petir hitam. Bang! Kilatan petir ungu kehitaman itu sangat menakutkan. Begitu pria paru baya berjubah abu-abu bertabrakan dengannya, dia langsung terlempar. Kamu hanyalah kesadaran yang tersisa, namun kamu ingin menggigitku. Anda hanya mendekati kematian. Zua Wen, yang telah berubah menjadi Devor, mencibir. Dia menginjak kaki kanannya dan membuka mulutnya. Kekuatan melahap yang mengerikan yang sepertinya mampu menelan dunia menyembur keluar. Usaran hitam yang menakutkan muncul di mulut Devor. Kemudian, pria paru baya berjubah abu-abu tanpa sadar terbang menuju Devor, hanya dipenuhi ketakutan. Dia awalnya mengira Zua Wen hanyalah dewa surgawi akhir biasa, jadi dia tidak ragu menggunakan kesadaran sisa untuk melahap jiwanya. Namun, dia tidak menyangka bocah ini begitu luar biasa dan punya rahasia sebesar itu. Perlu diketahui bahwa An Siulan, Exalted Snow, dan Huo Sang Souls dengan mudah dilahap oleh Devor setelah menyentuh kuil. Adapun Han Wang, dia lebih pintar dan melepaskannya tepat waktu. Namun, dia tetap diracun sampai mati. Hanya Zua Wen yang bukan seorang kultifator, melainkan Devor, salah satu ras terkuat di langit berbintang. Dengan jiwa Devor yang sangat besar, bagaimana sisa kesadarannya bisa melahapnya? Apalagi kemampuan Devor memang melahap. Memasuki ruang jiwa Devor sebagai kesadaran yang tersisa berarti mendekati kematian. Tunggu, Yang Mulia dan saya akan mengurus urusan kita sendiri. Biarkan saya pergi, dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Yang Mulia di masa depan. Saya bahkan akan menyerahkan warisan saya kepada Anda, pria berjubah abu-abu itu segera berteriak. Zua Wen terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Selama dia melahap jiwa orang ini, dia akan bisa mendapatkan ingatannya. Saat itu, warisan masih menjadi miliknya. Mengapa dia harus mendengarkan saran orang ini dan membiarkannya pergi? Terlebih lagi, orang ini pengkhianat dan licik. Jelas sekali bahwa dia telah bekerja sama dengan Siang Mengcun untuk membawa orang ke sini. Tujuan mereka adalah membiarkan sisa kesadaran ini menyerap jiwa dan pulih. Zua Wen tidak ingin bekerja sama dengan orang ini, atau dia pasti akan ditusuk dari belakang. Setelah melahap jiwa pria berjubah abu-abu itu, Zua Wen bangun. Nak, kamu akhirnya bangun. Melihat Zua Wen bangun, Xiao Hei melemparkan manik hijau yang diperolehnya dari Siang Mengcun ke Zua Wen. Setelah menerima manik hijau, Zua Wen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah senjata dewa sejati tingkat rendah milik Siang Mengcun. Kekuatan pertahanan dari item ini cukup kuat, tapi baginya, itu tidak terlalu berguna. Dia bermaksud memberikan manik hijau ini kepada Moyan Wuxiang. Bagaimanapun, kekuatan Moyan Wuxiang terlalu lemah. Dengan manik ini, akan sulit bagi siapapun di bawah alam dewa sejati untuk mengancamnya. Xiao Hei, terima kasih. Meskipun Zua Wen terjebak dalam pertempuran jiwa, dia juga tahu bahwa Siang Mengcun pasti akan menyerangnya. Sekarang manik hijau itu ada di tangan Xiao Hei dan Siang Mengcun tidak ada di sana, jelas dia telah dibunuh oleh Xiao Hei. Namun, Xiao Hei melambaikan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya jiwamu benar-benar kuat. Meskipun itu hanya jejak kesadaran, dia masih merupakan elit di dunia langit virtual ketika masih hidup, kan? Kamu benar-benar membunuh itu begitu cepat. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, jiwa orang ini terlalu rusak. Selain itu, orang ini juga merupakan eksistensi terendah di dunia langit virtual. Maafkan dia dibunuh olehku. Sekarang, mari masuk ke aula dalam orang ini terlebih dahulu. Aku-aku siap membiarkan tubuh asliku menerima warisan orang ini. Xiao Hei mengangguk lalu memasuki bagian terdalam aula dengan pedangnya. Di bagian terdalam aula, ada pintu rahasia yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Ruang di dalam pintu rahasia adalah ruang kosong. Di ruang ini, satu-satunya yang ada hanyalah jembatan lengkung besar berwarna merah menyala. Jembatan lengkung ini memiliki total sembilan anak tangga, namun kini, hanya anak tangga pertama dari jembatan lengkung tersebut yang menyala. Delapan langkah lainnya redup. Ini adalah jembatan langit virtual. Zua Wen menatap jembatan langit virtual di ruang hampa, matanya berkedip-kedip. Pemilik jiwa yang dia telan disebut Liang Sui. Dia bukanlah seorang kultifator dari wilayah surga Huaxia, namun seorang kultifator dari wilayah surga Davan, yang letaknya sangat jauh dari wilayah surga Huaxia. Terlebih lagi, Liang Sui ini menyinggung elit di dunia langit virtual yang lebih kuat darinya dan diburu serta terluka parah. Pada akhirnya, dia melarikan diri ke galaksi Chang Hei, yang berada di perbatasan wilayah surga Huaxia. Wilayah awan api juga tercipta karena kehendak Liang Sui. Kiki, penguasa galaksi Chang Hei, secara alami mengetahui alasan mengapa wilayah awan api terbentuk. Namun, Kiki tertipu oleh ancaman Liang Sui. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah elit di dunia langit virtual, dia tidak berani mendekati wilayah awan api sama sekali karena takut dia akan dibunuh dengan sebuah tamparan. Setelah mendapatkan ingatan Liang Sui, Zhuawan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dunia langit virtual. Hal terpenting bagi para penggarap dunia langit virtual adalah jembatan langit virtual yang mengambang di ruang kosong di depan mereka. Jembatan langit virtual mengandung semua energi yang dikembangkan oleh para elit di dunia langit virtual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada jiwa. Jembatan langit virtual memiliki total sembilan langkah, dan setiap langkah berhubungan dengan dunia di jembatan langit virtual. Itu disebut sembilan langkah langit virtual oleh para penggarap dunia langit virtual. Dikatakan bahwa langkah pertama di jembatan langit virtual memungkinkan seseorang untuk hidup selama 10 ribu tahun. Langkah kedua memungkinkan seseorang memiliki tubuh yang abadi. Langkah ketiga memungkinkan seseorang menembus langit berbintang. Langkah kesembilan memungkinkan seseorang memahami hidup dan mati. Jembatan langit virtual Liang Sui hanya menyala satu langkah. Jelas, wilayahnya baru mencapai alam panjang umur. Saat itu, Liang Sui terluka parah dan bahkan jiwanya rusak parah. Namun, dia masih berhasil mempertahankan jembatan langit virtual di dalam tubuhnya sehingga ketika jiwanya selesai suatu hari nanti, dia dapat membangun kembali tubuh fisiknya dan naik ke jembatan langit virtual lagi. Sayangnya, semua itu telah menjadi gaun pengantin bagi Zua Wen. Nah, kenapa kamu tidak menggunakan tubuh fisik Devor untuk menyerap energi jembatan langit virtual? Dengan tubuh fisik Devor, saya khawatir jika sudah maju, ia akan jauh lebih kuat dari tubuh aslinya, bukan? Xiao Hei bertanya dengan ragu. Zua Wen menghela nafas pelan. Tidak mudah bagi Devor untuk maju. Devor harus menyerap jenis energi tertentu atau kekuatan bintang sebuah planet agar bisa terus maju. Energi dari jembatan langit virtual milik seorang kultifator tidak cocok untuk Devor. 1939 Xiao Hei mengangguk seolah dia mengerti, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Zua Wen, sebaliknya, menghela nafas pelan. Sebenarnya dia sedikit bingung. Dalam ingatan Devor yang diwariskan, Devor sangat kuat, dan bakat bawaannya sangat menakutkan. Namun, karena dia terlalu kuat dan menakutkan, Devor jauh lebih sulit untuk maju dibandingkan dengan kultifator lainnya. Secara umum, waktu yang dibutuhkan bayi Devor untuk menjadi Devor dewasa seringkali dihitung dalam miliaran tahun, yang merupakan angka yang sangat menakutkan. Jika Devor tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, akan sangat sulit baginya untuk mencapai usia dewasa. Karena Zua Wen mengetahui hal ini, dia tidak berencana untuk memusatkan perhatiannya pada Devor, tetapi pada tubuh utamanya. Pertama, dia akan membiarkan budidaya tubuh utamanya meningkat. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah menemukan energi atau planet yang cocok untuk diserap oleh Devor. Untungnya, jiwa ilahi Zua Wen sangat kuat, sehingga dia dapat melakukan banyak tugas. Selain itu, Zua Wen adalah manusia, jadi dia lebih cenderung membiarkan budidaya tubuh utamanya meningkat. Sebelumnya, jika tubuh utamanya tidak terlalu lemah dan dia sangat membutuhkan lebih banyak kekuatan, dia tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk melahapnya. Namun, dia harus melakukannya. Bagaimanapun, mata Devor surgawi memiliki kekuatan Devor dewasa. Begitu bayi Devor menjadi dewa surgawi, dia tidak hanya akan memiliki kemampuan ilahi bawaan, tetapi dia juga akan mampu menyerap kekuatan Devor dewasa dan maju dengan cepat, memberi Zua Wen kekuatan dewa sejati. Justru karena kekuatannya saat ini, Zua Wen dapat memasuki sistem sungai panjang tanpa rasa takut. Dia juga lebih percaya diri dalam mengambil planet armor surgawi. Pertama, serap jembatan surgawi ilusi ini ke dalam tubuh Devor. Lalu, biarkan tubuh utamaku mengolahnya. Setelah mengatakan itu, tubuh Zua Wen membesar, memperlihatkan tubuh utama Devor. Devor membuka mulutnya, dan pusaran hitam muncul. Kemudian, jembatan surgawi ilusi ditelan ke dalam tubuh Devor tanpa kejutan apapun. Pada saat ini, tubuh utama Zua Wen, berpakaian putih, perlahan keluar dari tubuh Devor dan melangkah ke jembatan surgawi ilusi Liang Sui. Kemudian, dia duduk bersila di anak tangga pertama jembatan surgawi ilusi dan mulai menyerap energi di dalamnya untuk berkultivasi. Sayang sekali senjata tingkat langit void milik Liang Sui hancur selama pengejaran. Kalau tidak, aku juga bisa mendapatkan senjata tingkat langit void. Dalam ingatan Liang Sui, Liang Sui awalnya memiliki senjata tingkat langit hampa. Sayangnya, itu dihancurkan oleh tuan besar yang mengejarnya. Memikirkan hal ini, Zua Wen hanya bisa menghela nafas. Sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini. Setelah meninggalkan pintu rahasia, Zua Wen mencari lagi di seluruh istana. Dia menemukan mayat Huo Sang, Tai Sang Sui, dan An Si Ulan. Selain ketiganya, ada banyak mayat di aula yang telah berubah menjadi kerangka. Jelas sekali, mayat-mayat ini sama dengan Huo Sang dan yang lainnya, makhluk menyedihkan yang jiwanya telah dilahap oleh sisa kesadaran Liang Sui. Tiba-tiba, Zua Wen melihat kerangka berlutut dengan satu kaki. Ada liontin giok di pinggang kerangka itu. Kata, Jiang, terukir di liontin giok. Bukankah itu nenek moyang Jiang Yan, Jiang Su? Dengan lambayan lengan bajunya, Zua Wen menyingkirkan mayat Jiang Su dan memeriksa sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang tersisa, Zua Wen meninggalkan istana. Pada saat Zua Wen keluar dari istana, binatang api itu masih menunggu di luar. Melihat Zua Wen keluar, flambis bersujud di tanah, matanya dipenuhi rasa kagum. Tinggalkan wilayah awan berapi-api ini. Zua Wen duduk di punggung flambis dan memerintahkan dengan acuh tak acuh. Flambis meraung dan menghentakkan kaki kanannya, meninggalkan tempat ini dalam sekejap. Namun, ketika binatang api raksasa itu kembali ke lautan api, ia ragu-ragu. Alasan mengapa ia terjebak di sini adalah karena Liang Sui. Sebelum Liang Sui jatuh, dia telah menjebak flambis di sini, menjadikannya penjaga flambis. Dia juga memerintahkannya untuk tidak meninggalkan lautan api. Sekarang, flambis memiliki ingatan yang mendalam tentang hal itu. Menghadapi lautan api di depannya, ia ragu-ragu. Liang Sui sudah mati, perintahnya hanyalah kentut. Bawa saja aku pergi, kata Zua Wen acuh tak acuh. Flambis menggigil, lalu bergegas ke lautan api tanpa ragu-ragu. Bahkan Liang Sui telah mati di tangan pria ini. Flambis tahu bahwa pria ini tidak bisa dianggap enteng, jadi dia tidak berani melanggar perintah Zua Wen. Apalagi saat sudah merasakan tekanan mengerikan dari Devor, Flambis semakin ketakutan. Meski masih banyak suani bermata api di lautan api, mereka tidak berani keluar saat binatang api itu muncul. Mereka semua menyusut kembali ke lautan api. Melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, Zua Wen menghela nafas dalam hati. Energi bintang-bintang terlalu kuat, dia harus menggunakan kekuatan Devor untuk memurnikan sembilan bintang. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu sulit untuk melahap lebih banyak bintang. Sedangkan untuk planet kehidupan, Zua Wen tidak berani bertindak sembarangan. Ini adalah domain surga Tiongkok. Begitu dia melahap sebuah planet, identitas aslinya akan dikenali. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati dalam jalur kemajuannya. Di luar Viri Cloud Domain, masih ada beberapa benua meteorit yang mengambang. Tidak jauh dari jalan yang dimasuki Zua Wen, Jiang yang duduk bersila di atas batu biru. Matanya yang indah menatap pintu masuk lorong dengan khawatir. Meskipun dia tidak yakin seperti apa reruntuhan kuno di Viri Cloud Domain, dia yakin bahwa leluhurnya telah menghilang. Dia takut Long Wen tidak bisa keluar. Mari kita tunggu satu bulan lagi. Jika kakak Long masih belum keluar, aku akan pergi. Jiang yang menggelengkan kepalanya, mendesah dalam hati. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan datang dari seluruh Viri Cloud Domain. Segera setelah itu, para penggarap di Viri Cloud Domain terkejut. Mereka menemukan bahwa api di Viri Cloud Domain bahkan lebih ganas. Bintang-bintang di Viri Cloud Domain bahkan lebih ganas lagi, seolah-olah ada sesuatu yang meledakkannya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di Domain Viri Cloud? Banyak kultifator yang berencana memasuki Domain Viri Cloud semuanya kembali ke benua meteorit melalui jalur tersebut. Mereka melihat pemandangan itu dengan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di Viri Cloud Domain. Gemuruh. Tiba-tiba, banyak bagian di luar Viri Cloud Domain runtuh. Beberapa pembudidaya yang masih berada di lorong, karena tidak dapat melarikan diri tepat waktu, langsung dimusnahkan. Pemandangan ini menyebabkan banyak kultifator menghirup udara dingin, jantung mereka berdebar kencang. Bahkan Jiang Yan berdiri dan dengan cepat mundur ke tepi benua meteorit. Mata indah Jiang Yan dipenuhi ketakutan saat dia melihat bagian yang rusak. Jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa dengan hancurnya lorong itu, para penggarap di Domain Awan Api akan kesulitan untuk keluar. Dan Zhuawan yang berada di kedalaman Viri Cloud Domain, kemungkinan besar mengalami kemalangan. Memikirkan hal ini, hati Jiang Yan penuh dengan desahan. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kakak Long, ini salahku. Setelah mengatakan itu, Jiang Yan hendak pergi. Lihat, apa itu? Sungguh binatang raksasa yang menakutkan, dia sebenarnya tidak takut dengan api yang mengerikan di Viri Cloud Domain. Tiba-tiba, para pembudidaya di benua meteorit berseru, menarik perhatian Jiang Yan. Jiang Yan mendonga dan melihat binatang raksasa yang dibicarakan semua orang. Tubuhnya bergetar. Binatang raksasa api, bagaimana hasilnya? Jiang Yan berteriak kaget, tapi segera dia menyadari bahwa di dalam binatang raksasa api itu, sepertinya ada sosok yang berdiri di sana. Dan sosok ini sudah tidak asing lagi baginya. Kakak panjang. Hati Jiang Yan bergetar. Dia tidak menyangka Long Wen mampu menjinakkan binatang raksasa api yang begitu menakutkan. Binatang api raksasa itu langsung mendarat di benua meteorit. Dalam sekejap, para pembudidaya di benua meteorit semuanya mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap Zhuawan yang berada di atas binatang raksasa api itu. Semua orang menebak keberadaan tertinggi orang ini, hingga benar-benar mampu menjinakkan binatang api raksasa yang menakutkan itu. Zhuawan memberi isyarat kepada Jiang Yan, Nona Jiang, saya beruntung telah menyelesaikan misi saya. Jiang Yan tersentak, tapi dia tidak berani mendekati binatang raksasa api itu. Dia sangat jelas betapa menakutkannya binatang raksasa api ini. Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa sejati. Hanya dengan sejumput jarinya, dia akan tergencet sampai mati. Zhuawan berjalan turun dari binatang raksasa api itu dan mengeluarkan kantong interspatial yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia memberikannya kepada Jiang Yan dan mengirimkan suaranya, Nona Jiang, ada nyala api ilahi yang Anda inginkan di dalam kantong interspatial ini, serta satu tong justro api. Pada saat yang sama, Zhuawan mengeluarkan liontin giok dan memberikannya kepada Jiang Yan, saya menemukan ini di salah satu mayat. Apakah ini milik leluhur Anda Jiang Su? Jiang Yan memeriksa nyala api ilahi dan justro api di kantong interspatial. Dia langsung tercengang. Ada total sepuluh api ilahi dan satu tong justro api. Laras ini sama sekali tidak sederhana. Itu setebal orang yang memeluknya dan tingginya setengah meter. Itu diisi sampai penuh dengan justro api. Tidak diragukan lagi, ini adalah jumlah justro api terbanyak yang pernah dilihat Jiang Yan. Tapi dengan sangat cepat, perhatian Jiang Yan tertarik oleh liontin giok itu. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan serius. Dengan ekspresi gelisah, dia berkata, liontin giok ini benar-benar milik leluhurku Jiang Su. Leluhurku sudah mati. Zhuawan mengangguk, dia menyerahkan mayat Jiang Su kepada Jiang Yan, liontin giok ini ditemukan di mayat ini. Orang ini seharusnya adalah leluhurmu Jiang Su. Jiang Yan menerima mayat itu. Matanya langsung memerah sambil menghela nafas, meski aku tahu nenek moyangku mungkin telah jatuh, tapi setelah mendapat konfirmasi, aku tetap merasa sedih. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Semua orang di sini melihatku memberikan kantong interspatial itu padamu. Aku khawatir akan ada orang yang mengingini harta karunmu. Zhuawan melambaikan tangannya ke arah binatang api raksasa itu. Binatang api raksasa itu meraung dan datang ke sisi Zhuawan. Segera setelah itu, ia menurunkan tubuhnya dan tampak sangat jinak. Tubuh Jiang Yan bergetar, menekan rasa takut di hatinya, dia melangkah ke binatang api itu. Zhuawan benar. Dengan sikap Zhuawan, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan bisa menebak bahwa harta yang diperoleh Zhuawan pasti luar biasa. Dan Zhuawan memberikan kantong interspatial kepada Jiang Yan. Tidak mungkin orang lain tidak menginginkannya. Orang lain mungkin tidak berani menyentuh Zhuawan, tapi itu tidak berarti mereka tidak berani menyentuhnya, Jiang Yan. Keduanya menunggangi binatang api itu dan segera menghilang dari benua meteorit. Di luar planet hijau tua, seekor binatang buas besar yang menyala diam-diam lewat. Kakak Long, ini planetku. Pada binatang api itu, Jiang Yan menunjuk ke planet hijau tua dan berkata dengan santai. Zhuawan menganggup dan berkata, Nona Jiang, mari kita berpisah di sini. Saya masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Mata indah Jiang Yan membelalak. Dengan agak sedih, dia berkata, Saudara Long, Tidak bisakah kamu datang ke rumahku untuk berkunjung? Apa ini mendesak? Ini memang mendesak. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Anda. Kata Zhuawan. Jiang Yan menghela nafas dan tersenyum, Terima kasih, Saudara Long. Di masa depan, kamu harus datang ke sini dan biarkan aku menjadi tuan rumahnya. Jika takdir mengizinkan, aku akan datang. Setelah mengatakan itu, Zhuawan menunggangi binatang api itu dan pergi. 1940. Pantian telah jatuh. Hari itu, kota utama Long River star ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di jalanan, ada dua baris penjaga berbaju besi berat. Para penjaga berbaris di kedua sisi jalan. Pinggang mereka lurus seperti pohon pinus. Kedua sisi jalan dipenuhi oleh para petani. Semua orang berdiskusi dengan hangat dan beberapa dari mereka bahkan terlihat bersemangat. Saya mendengar bahwa Dewa Sejati dari lima galaksi terdekat berencana meninggalkan Galaksi Sungai Panjang hari ini. Penguasa Galaksi Sungai Panjang, Tuan Kiki, secara pribadi akan mengirimkan lima Dewa Sejati. Saya tidak pernah menyangka lima Dewa Sejati meninggalkan Galaksi Long River pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, kita akan melihat enam Dewa Sejati hari ini. Ini sangat menarik. Ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak Dewa Sejati. Ya, ya, begitu aku menjadi Dewa Sejati, aku akan mempunyai hak untuk menguasai Galaksi. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa menjadi Dewa Sejati. Tidak mudah untuk menjadi Dewa Sejati. Ada begitu banyak Dewa Langit di Galaksi tetapi hanya satu yang bisa menjadi Dewa Sejati. Galaksi kita tidak seperti wilayah bintang. Dewa Sejati sangat langka. Namun, diskusi tersebut meredah dengan sangat cepat. Tatapan semua orang tertarik pada seekor binatang besar di ujung jalan. Binatang itu tingginya seribu kaki dan lebarnya sepuluh kaki. Ini memakan hampir sembilan puluh persen jalan. Di belakang binatang itu, ada sebuah sedan mewah. Ada lebih dari sepuluh sosok berdiri di atas sedan. Di antara mereka, ada enam sosok yang memiliki aura agung. Melihat ke enam sosok itu, banyak penggarap di jalan yang bersemangat. Ke enam sosok tersebut merupakan enam Dewa Sejati yang telah mereka diskusikan dengan antusias sebelumnya. Mereka adalah Dewa Sejati Kiki dari Galaksi Sungai Panjang, Dewa Sejati Pantian dari Galaksi Matahari Emas, Dewa Sejati Siaoran dari Galaksi Cahaya Hitam, Dewa Sejati Luyang dari Galaksi Awan Hijau, Dewa Sejati Zijing dari Listrik Ungu Galaksi dan Dewa Sejati Huo Yao dari Galaksi Giyok Api. Dewa Sejati Kiki, yang berpakaian putih, mengangkat cangkir anggur perunggu dan berkata kepada lima Dewa Sejati lainnya, saya berterima kasih kepada kalian berlima karena datang mengunjungi saya secara pribadi. Anda juga telah membawakan saya banyak hadiah berharga. Saya sangat bersyukur, karena kalian berlima akan pergi, aku ingin bersulang untuk kalian berlima. Pantian adalah seorang pria bertubuh besar yang tingginya sembilan kaki. Dia tertawa dan mengangkat cangkir anggurnya, Saudara Ki, kamu terlalu sopan. Kami berlima mungkin harus bergantung padamu di masa depan. Saudara Pan benar, kami harus bergantung pada Saudara Ki di masa depan. Saya harap Saudara Ki tidak akan melupakan kami ketika Anda kaya. Haha. Empat Dewa Sejati lainnya juga mengambil botol anggur mereka satu demi satu. Mereka tidak berani mengendur sama sekali saat mereka menenggak botol anggur mereka satu demi satu. Kiki tersenyum dan meminum anggur. Dia tahu betul mengapa lima Dewa Sejati begitu sopan padanya dan bahkan menyanjungnya. Itu karena Tai King dan Yu King telah tinggal di Long River Galaxy selama jangka waktu tertentu. Pada saat ini, di tempat yang agak terpencil di dalam tandu, Panda, Yu Rong, dan Zhou Wen diam-diam menyaksikan semua ini dengan mata penuh rasa hormat. Di saat yang sama, Panda sedikit cemas. Dia bertanya-tanya mengapa Pan Hua belum kembali. Bahkan tidak ada kabar apapun tentang dia. Setengah bulan yang lalu, dia masih berhubungan dengan Pan Hua, tetapi dalam setengah bulan ini, dia benar-benar kehilangan kontak dengan Pan Hua. Bahkan ketika dia berinisiatif untuk menghubungi Pan Hua, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Apa yang terjadi dengan Pan Hua? Saya belum bisa menghubunginya selama setengah bulan. Panda berbisik dengan cemberut. Zhou Wen buru-buru berkata, Tuan muda, yakinlah. Dengan kekuatan Tuan Pan Hua, bukankah membunuh Long Wen itu masih mudah? Saya khawatir Tuan Pan Hua masih berada di wilayah awan api, jadi kami tidak dapat menghubunginya. Panda menganggup dan berkata, Aku tahu itu. Tidak peduli seberapa kuat Long Wen, bisakah dia lebih kuat dari Dewa Sejati Palsu? Hanya saja aku merasa sedikit gelisah selama beberapa hari terakhir. Mengaum. Tiba-tiba, raungan binatang yang menggemparkan bumi datang dari luar Long River Star. Gelombang suara yang menakutkan membentuk lapisan riak berbentuk cincin dan menyebar ke seluruh Long River Star, menyebabkan Long River Star berguncang. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di Long River Star ketakutan dan tanpa sadar menutup telinga mereka. Gelombang suaranya begitu kuat hingga menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Wajah enam Dewa Sejati yang sedang minum anggur membeku ketika mereka melihat ke luar langit berbintang. Dengan divine sense mereka yang kuat, mereka segera merasakan bahwa di luar Long River Star, ada binatang buas yang menyala-nyala. Itu seperti meteor yang meluncur menuju Long River Star. Terlebih lagi, aura binatang api itu begitu kuat hingga membuat mereka berenam ketakutan. Mereka tahu bahwa binatang yang menyala-nyala itu pastilah binatang ilahi setingkat mereka. Bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Wajah Kiki berubah drastis. Dia segera mengenali asal-usul binatang yang menyala-nyala itu. Bukankah binatang sucilah yang menjaga runtuhan kuno inti wilayah awan api? Mengapa hal itu sampai ke Long River Star? Ketika binatang api itu mendekat, mereka berenam menyadari bahwa ada sesosok tubuh tinggi berdiri di atas binatang api itu. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan berkibar tertiup angin. Meskipun dia tidak tampan, dia menawan. Dia adalah tipe orang yang semakin kamu melihatnya, semakin kamu merasa nyaman. Namun, yang mengejutkan ke enam dewa sejati adalah aura pemuda itu tidak kuat. Dia hanyalah ahli alam ilahi tahap akhir. Namun, Kiki sedikit mengernyit. Dia merasa pemuda di depannya memberinya perasaan familiar. Meskipun Kiki pernah melihat Zouan sebelumnya, Zouan sengaja mengubah penampilannya sebelum datang ke Long River Star. Oleh karena itu, Kiki tidak dapat langsung mengenali Zouan. Ledakan. Ketika binatang yang menyala itu berhenti di langit di atas Long River Star, api yang berkobar meletus dari tubuh binatang yang menyala itu. Di mata para penggarap di Long River Star, Long River Star dipenuhi dengan api tak berujung seolah-olah membakar langit. Pada saat itu, para pembudidaya di Long River Star melihat Zouan di atas binatang yang menyala-nyala itu. Ketika mereka menyadari bahwa Zouan hanyalah ahli alam ilahi tahap akhir, mereka menjadi gempar. Jelas sekali, mereka tidak menyangka pemilik binatang mengerikan itu adalah ahli alam ilahi tahap akhir. Kiki mengangkat tangannya dan menangkupkan tangannya ke arah Zouan di atas binatang yang menyala-nyala itu. Ia berkata, Temanku, aku adalah dewa sejati Kiki, penguasa bintang sungai panjang. Bolehkah aku tahu kenapa kau ada di sini? Meskipun aura Zouan hanyalah aura ahli alam ilahi tahap akhir, Kiki tidak berani bersikap tidak sopan karena binatang yang menyala-nyala itu. Hari ini, aku di sini hanya untuk membunuh tiga orang. Namun, saat Kiki menyelesaikan kalimatnya, pemuda di atas binatang api itu menginjak kaki kanannya dan niat ungu menyebar dari dasar kakinya. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tubuh binatang api itu. Niat ungu, mungkinkah ini arti dao tingkat empat? Kiki tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukan hanya dia, bahkan Pantian dan empat dewa sejati lainnya di belakangnya pun terkejut. Di wilayah Surgawi Huaksia, mereka yang dapat memahami makna dao tingkat empat adalah para jenius iblis. Bahkan di wilayah bintang inti wilayah Surgawi Huaksia, alam Surgawi Taiking, mereka dianggap jenius yang sangat dihargai. Sementara enam dewa sejati tercengang, Zouan, yang awalnya didukung oleh niat ungu, telah muncul di sedan pengantin. Off! 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 Semua orang melihat tiga kilatan cahaya pedang. Setelah itu, kepala Pande, Yurong, dan Zouan yang masih ragu terbang ke langit. Kepala mereka berguling beberapa kali di langit dan meledak. Jiwa mereka hancur dan mereka sangat mati. Setelah membunuh Pande dan dua lainnya, Zouan menginjak kaki kanannya dan mendarat di atas binatang yang menyala-nyala itu lagi. Tindakannya bisa dikatakan mulus dan mulus. Setelah Pande dan dua orang lainnya meninggal, semua orang menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya ingin membunuh mereka bertiga. Setelah membunuh Pande dan dua lainnya, Zouan berencana pergi. Alasan mengapa dia mengubah penampilannya terutama karena dia tidak ingin Kiki mengenalinya. Dengan kata lain, itu tidak diperlukan. Ketika semua orang melihat Zouan mengusir binatang api itu menjauh dari Long River Star, mereka semua melihat ke arah Pantian yang berada di dalam sedan pengantin. Semua orang tahu bahwa Pande dan dua lainnya berasal dari keluarga Pan di galaksi Matahari Emas. Mereka adalah keturunan yang memiliki hubungan darah dengan Pantian. Benar saja, wajah Pantian sangat jelek. Wajahnya hijau dan putih. Ketika dia melihat Zouan mengusir binatang yang menyala-nyala itu, dia mendengus dingin dan menginjak kaki kanannya. Dalam sekejap, dia berlari menuju Zouan dan berteriak dengan marah, tunggu. Zouan berbalik dan memandang Pantian dengan acuh-ta'acuh, apalagi yang kamu inginkan. Zouan tidak mengenal Pantian. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan pria di depannya. Melihat penampilan Zouan yang acuh-ta'acuh, Pantian sangat marah. Dia meraung, kamu bertindak terlalu jauh. Pande adalah juniorku. Kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum membunuhnya di hadapanku. Kamu bahkan tidak memberiku penjelasan. Kamu tidak menempatkanku, Pantian, di matamu, kan? Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan binatang suci tingkat dewa sejati? Anda hanyalah dewa surga yang terlambat. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dengan kekuatan eksternal. Zouan menilai Pantian. Aura Pantian tidak terlalu kuat. Itu jauh lebih lemah daripada Jinghai di alam surga Witaiking. Dia mungkin bahkan belum mencapai level dewa sejati selama 500 tahun dan bahkan belum selamat dari bencana petir. Dengan kekuatan Zouan saat ini, dia bahkan tidak takut pada dewa sejati dua bencana biasa, apalagi Pantian belaka. Oh, apa yang Anda inginkan sebagai kompensasi? Zouan tidak ingin menyanyiakan orang ini dan bertanya langsung. Pantian tercengang. Dia tidak menyangka pemuda ini begitu mudah diajak bicara. Dia mengjilat bibirnya dan melihat binatang menyala yang diduduki Zouan. Dia berkata, Jika kamu memberiku binatang yang menyala-nyala ini, aku akan membiarkan masa lalu berlalu karena membunuh Pantian. Keramaian dan hirup pikuk. Tampaknya Pantian tidak terlalu penting di matamu. Zouan menggelengkan kepalanya perlahan dan segera mengeluarkan pedang besilu. Dia melangkah keluar dengan kaki kanannya dan terjun ke arah Pantian. Melihat bahwa Zouan tidak bergantung pada binatang yang menyala-nyala itu tetapi langsung menuju Pantian, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di Long River Star menjadi gempar. Mereka mengira pemuda ini gila. Bahkan lima dewa sejati lainnya pun terkejut. Mereka jelas tidak memahami tindakan Zouan. Di sisi lain, Pantian menyeringai. Sebuah pedang berat tanpa sadar muncul di tangannya saat dia dengan lembut bergumam, karena kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku. Aku akan mengurus binatang api besar ini atas namamu. Kamu bisa pergi dengan damai. Kemudian, Pantian mengayunkan pedangnya yang berat dan hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh Zouan dengan satu pukulan. Melihat tindakan Pantian, Zouan mengetahui bahwa Pantian berniat membunuh. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Zouan berkata dengan tenang dan segera menggunakan Time of the Dark Moon. Bulan sabit terbit dan menghantam pedang berat itu dengan keras. Bang, bang. Pantian mengerang dan segera mundur beberapa ribu kaki. Dia memandang pemuda yang tidak mundur sama sekali karena terkejut. Saat dia hendak melanjutkan serangannya, pemuda itu sudah berada di depannya.